nulis nama dan asalnya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita dengan saya, Mahabat Hamid Samyachi dari Wadah Sekelir Publisher. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita dengan saya, Mahabat Hamid Samyachi dari Wadah Sekelir Publisher. Kali ini saya akan berbagi informasi tentang Wadah Sekelir Publisher. Apa itu Wadah Sekelir Publisher? Wadah Sekelir Publisher adalah salah satu unit yang dikembangkan di komunitas rumah keatuh Wadah Sekelir sejak tahun 2016. Nah, sampai saat ini sudah menerbitkan rapisan buku. Sekelir Publisher merupakan penerbit indi yang siap membantu memwujudkan mimpimu menerbitkan buku tanpa ragu-ragu. Di sini saya sebagai layouter dan juga desainer dari Wadah Sekelir Publisher itu sendiri. Ini juga saya itu yang pertama adalah ketika ada naskah masuk itu melihat mentah. Layout dasar daripada naskah itu sendiri. Dan setelah itu ditentukan situl yang paling menarik untuk dijadikan cover buku yang kiranya marketable dan bisa menjual produk bukunya secara aris. Saya isa apa kreatif. Perkenalkan, nama saya Fitri Andalul Aziza. Di sini saya biasa dipanggil teman-teman Kak Fitri. Tugas saya di sini adalah berhubungan langsung dengan klien atau pelanggan di mana klien itu memasang bukunya dan kita berkoordinasi dengan mereka untuk menentukan bagaimana naskah itu masuk ke kita kemudian kita prosesnya yang nanti dicatatkan. Itu sebagian marketing dan juga saya bertugas untuk ikut memasarkan produk dari buku yang telah diterbitkan tersebut. Kemudian untuk bagian admin sendiri, di sini saya berkoordinasi dengan teman-teman di WDS Kelir Publisher ini terkait dengan bagaimana kinerja dari masing-masing teman-teman seperti itu. Tugas saya yang ketiga adalah di bagian keuangan. Di sini saya mencatat laporan keuangan dari naskah yang masuk, terus kemudian naskah yang kita catatkan berarti dan di sini saya juga berkoordinasi untuk berhubungan langsung dengan pembayaran. Halo, Assalamualaikum. Nama saya Anies, saya adalah editor dari WDS Kelir Publisher. Tugas saya adalah mengeditori atau mengedit naskah-naskah yang masuk di WDS Kelir Publisher. Untuk saat ini, saya sudah mengeditori beberapa buku yang salah satunya adalah buku dari Peluk Hangat, Adik dan Kakak. Ini adalah salah satu buku yang dieditori atau diedit oleh saya beserta tim editor. Nah, untuk tugas saya sendiri di editor adalah menyeleksi naskah terlebih dahulu dan ketika naskah sudah terseleksi dan sudah masuk, maka langsung saja kita edit dan masuk pada layout gitu. Baik, itulah tugas saya, anggota tim WDS Keliru Publisher. Jika kalian mau pesen buku ke kita, teman-teman bisa hubungi nama di bawah ini, nanti saya langsung ke Jepri sama saya. Dan nanti naskah dari teman-teman bisa panggil proses, terus kemudian bisa dicetak. Oh ya, teman-teman, kita juga di sini ada paket untuk lonceng buku ya. Jadi, jangan lupa untuk menerbitkan buku kalian, karya kalian di WDS Kelir Publisher. Kemudian ada juga pelatihan. Buat kalian yang belum bisa nulis, kalian bisa ikutin pelatihan. Itu bisa dikoordinir untuk kalian-kalian yang punya, misalkan kelompok belajar atau guru, ataupun dari tim kayak misalkan ekstra kulituler, mungkin bisa. Kalian bisa hubungi kami, dan nanti kita akan adakan pelatihan yang hasilnya adalah menulis untuk antologi satu buku buat kalian yang pengen. Terus kemudian di kita juga punya program-program lain, seperti di OI, jangan lupa untuk terus memantau, follow dulu ya teman-teman, follow IG kami di WDS Kelir Publisher, terus kemudian memantau aktivitas kami, kita akan ada di OI setiap minggu. Jadi, terus ikuti kami di WDS Kelir Publisher. WDS Kelir Publisher, menangiskan agungmu, tanpa beragung-agung, kami tunggu karya terbaikmu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Dr. Herul Kurniawan, selaku founder Rumah Kreatif WDS Kelir, yang saya hormati, Bapak Aslan Abidin MA, Bapak Dr. Abdul Wahid BS, Dr. Teguh Trianton, sebagai pemateri dalam seminar sastra di WDS Kelir Publisher. Dan seluruh peserta yang telah hadir dalam acara seminar sastra dengan tema estetika sastra dalam berbagai perspektif. Oke, langsung saja, agar kita dapat menyimak semua pemateri, mari kita mulai acara seminar sastra dengan tema estetika sastra dalam berbagai perspektif dengan bacaan Basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, saya perkenalkan moderator kita spesial di Rumah Kreatif WDS Kelir, WDS Kelir Publisher. Kali ini langsung dari founder Rumah Kreatif WDS Kelir. Beliau adalah seorang dosen di IIN Purwokerto dan seorang penulis buku di berbagai penerbit, mayor maupun penerbit-penerbit di seluruh Indonesia. Beliau adalah seorang ayah dengan empat anak yang sudah berkeliling Indonesia dan menjadi perwakilan di TBM WDS Kelir di Nasional. Langsung saja, saya panggilkan Bapak Heru, Pak Guru. Halo Pak Guru. Halo, Assalamualaikum. Oke, terima kasih. Langsung saja, saya serahkan kepada Pak Heru, kepada Pak Guru, dipersilahkan. Oke, terima kasih, Mbak Anies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati, para pemateri hebat, ada Mas Aslan Abidin. Halo Mas Aslan. Halo. Tambah bercengkut kayaknya ini. Ini. Setelah. Kalau tidak keluar rumah tiga bulan, jadi tak cukur juga. Oke, terima kasih Mas Aslan sudah mau bergabung dan berbagi nanti di sini. Saya senang sekali. Oke, selanjutnya ada pemateri hebat. Yang kedua, guru saya, saudara saya, ada Mas Abdul Wahid BS. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Mas? Ya, Alhamdulillah. Terima kasih sekali. Aku pangling sama Mas Aslan. Iya, memanjang semua. Akhir tahun lalu ketemu Mas Wahid masih tak berbulu. Sekarang setelah stay at home, punya efek stay at home berjanggut. Oh iya. Kemarin saya juga begitu. Nggak potong sampai lima bulan. Empat bulan. Oke, terima kasih Mas Wahid. Selanjutnya ada pemateri yang ketiga, teman dan sahabat, sekaligus kakak kelas saya, ada Mas Teguh Tri Anton. Halo Mas Anton. Halo Mas Heru. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Anton ini tambah panjang atau tambah pendek rambutnya? Tambah pendek. Tambah pendek, Mas. Jadi, apa namanya, tapi ini nekat saya potong sendiri. Makanya salah-salah. Potong yang paling mudah itu kan potong pendek. Bundul. Assalamualaikum Mas. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para pemateri hebat kali ini. Alhamdulillah sekarang yang sudah mendaftar di Bitly Google Form itu ada 150 sampai pagi tadi. Tapi kuota Zoom kami itu hanya bisa muat sampai 100. Tapi acara ini juga di-livekan di YouTube. Ya, Mbak Anis ya. Di-livekan di YouTube di Wadah Sekelir Channel. Jadi, teman-teman yang tidak bisa berkesempatan masuk, bisa menyaksikan acara ini di YouTube nanti. Saat ini peserta yang masuk sudah 55 peserta. Ini nanti kayaknya di pukul 10 sudah lengkap. Oke, terima kasih para pemateri hebat. Dan saya juga mengucapkan terima kasih sekali kepada rumah kreatif Wadah Sekelir Publisher yang telah bekerja keras kerja mulai dari dua minggu yang lalu, mendiskusikan dengan para pemateri, kemudian mempromo, membuat poster, dan akhirnya acara ini bisa terselenggara dengan baik. Dan terima kasih juga kepada para peserta yang mengikuti acara ini. Kita berharap acara ini nanti bisa bergelan dengan lancar, sukses, dan akan mendapatkan banyak hal terkait dengan apa itu estetika dalam sastra Indonesia saat ini. Oke, saya akan coba membuat sebuah prolog yang mungkin nanti akan bisa membawa kita bersama untuk memahami dan untuk mendapatkan materi kaitannya dengan estetika sastra dalam berbagai perspektif. Dalam genealoginya, estetika seringkali kita maknai sebagai bagaimana cara kita membangun sebuah keindahan dan bagaimana keindahan itu bisa dinikmati oleh orang lain. Dalam hal ini sebenarnya peran penulis itu adalah peran sastrawan adalah dia mengkonsep keindahannya yang dilalui melalui berbagai perjalanan kehidupan yang sudah dilalui dan kemudian dari konsep yang didapat, pandangan dunia yang diperoleh, kemudian dia sampaikan melalui karya-karya. Nah, disitulah karya-karya mencerminkan satu bagaimana. Dek, kok ilang ya, Dek? Halo? Sebentar, Mas. Oke. Selanjutnya, estetika sastra. Kenapa estetika pertanyaan kita kemudian adalah? Karena sastra sebenarnya adalah sebuah semesta. Dan semesta itu dibangun atas berbagai dunia. Dan setiap dunia yang dibangun selalu merefleksikan pandangan dunia sastrawan atau penulisnya. Tidak terkecuali pandangan dunia penulis tentang estetika. Dari sinilah estetika karya sastra selalu merefleksikan pandangan dunia penulisnya. Setiap penulis pasti mempunyai persepsi estetikanya sendiri yang kemudian dipahami oleh pembaca. Kita melihat dalam sejarahnya kemudian Plato memformulasikan konsep estetikanya bagaimana karya dianggap berestetika bagus apabila karya itu proporsi. Membangun harmoni dan kesatuan dengan semesta. Aristoteles kemudian membangun konsep estetikanya. Karya yang berestetik adalah karya yang membangun aturan kesimetrisan dan keberadaannya bagi alam semesta ini. Nah dalam konteks ini sebenarnya konsep estetika ini akan terkait rat dengan bagaimana penulis itu hidup dalam zamannya. Kita melihat zaman romantisme ya. Ketika romantisme ini estetika dibangun adalah sebuah karya yang bisa merefleksikan keagungan Tuhan. Tapi ketika masa realis estetika dianggap sebagai ukuran untuk suatu karya yang bisa merefleksikan kenyataan yang sebenarnya. Nah bagi konsep agama, religius, tentu saja estetika terkait bagaimana dia bisa membangun harmoni dengan Tuhan. Maka ada tiga hal penting dalam kehidupan ini yang nanti kita akan diskusikan. Kalau agama dibangun berdasarkan keyakinan kita kepada Tuhan, kalau ilmu pengetahuan dibangun berdasarkan keraguan-raguan kita terhadap semesta ini, estetika saya yakin dibangun atas keinginan para penulisnya bagaimana dia bisa mendangun harmoni dengan kehidupan. Nah teman-teman semua, itu barangkali bisa membuat kita memberikan satu pemahaman awal tentang estetika dan pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan tentang konsep estetika dari berbagai perspektif dengan menghadirkan pemateri hebat. Ada Dr. Abdul Wahid BS M. Hum, ada Aslan Abidin MA, dan ada Dr. Teguh Trianton MPD. Ketiganya selain akademisi, praktisi, juga sastrawan. Jadi sangat kompleks untuk membahas konsep estetika dalam berbagai perspektif ini. Nah untuk pemateri pertama, nanti setiap pemateri kami beri kesempatan untuk menyampaikan materinya, mempresentasikan pemikiran dan gagasannya terkait estetika ini selama 25 menit. Kemudian setelah pemateri menyampaikan semua presentasi gagasannya, nanti ada sesi tanya-jawab yang bisa dilakukan melalui chat. Jadi teman-teman yang ingin bertanya silahkan chat di kolom chat yang ada di Zoom, bisa ditanyakan di Zoom. Nanti setiap chat akan saya sampaikan kepada pemateri untuk dijawab. Nah pemateri pertama kita kali ini adalah Dr. Abdul Wahid BS M. Hum, lahir di Lamongan. Pada 7 Oktober 1966, pendidikannya diselesaikan di S1 Sastra Indonesia, UGM, Universitas Gajah Mada. Dan S3-nya diselesaikan di Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas 11 Maret, Surakarta. Sudah menulis banyak kumpulan puisi. Salah satu kumpulan puisi sajaknya yang terbaru adalah Nun. Kemudian gagasan-gagasan beliau bisa kita baca dalam buku-bukunya. Antara lain adalah Bunga Rampai, Isai Sastra Pencerahan, dan Dimensi Profetik Dalam Gusmus Keindahan Keislaman dan Keindonesiaan, buku yang baru. Nah beliau juga mengajar di Institut Agama Islam Negeri Purwokerto sampai hari ini. Dan kemudian berdomisili di Yogyakarta. Kepada Mas Abdul Wahid BS, halo. Halo. Halo, suara saya bisa didengar baik nggak? Alhamdulillah jelas Mas. Bisa dimulai ya? Oke, oke. Oke, silahkan. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok nggak ada suaranya? Ada Mas, ada. Oh, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu dong. Itu ada Adinda Uus Abdullah. Abdullah apa Abdullah? Abdullah. Abdullah. Bukannya Pak Ustadz ajalah. Terima kasih Bu Mbak Doktor Uswadun Hasanah. Ini beliau seorang kepala sekolah, artis, penyanyi, dan lain sebagainya. Saya tadi juga melihat teman-teman yang lain, seniman-seniman, para guru. Alhamdulillahirrohim. Alhamdulillah. Doktor Heru Kurniawan. Ini beliau, Masya Allah, dengan wadah sekelirnya sangat bermanfaat. Kadang-kadang saya berpikir, ini adikku ini kok nggak pernah capek ya. Kapan tidurnya, kadang-kadang sehari bisa dua webinar, begitu ya. Dengan WKP-nya itu, Ananda yang tercantik dan sholikhah. Titiani Satulayli. Masih jomblo itu. Saya ingin membatasi diri pada estetika sastra keagamaan. Karena kenapa demikian, kalau nggak dibatasi mungkin saya juga nggak mampu. Sastra keagamaan, dari sastra keagamaan sampai kepada sastra yang bernafaskan Islam, terus kemudian bisa muncul berbagai ragam istilah. Ada sastra Islam, sastra Islami, sastra sufistik, sastra profetik, sastra apa lagi. Banyak ya. Religius, religi, religius, sastra transcendental, dan seterusnya. Lahirnya berbagai ragam paham dan estetika karya sastra Indonesia, yang kemudian melahirkan berbagai ragam paham pembacaan terhadap karya sastra itu, senyampang dengan perkembangan pemikiran kreativitas sastrawan, yang hidup di tengah masyarakat bangsa yang juga berkembang. Membicarakan wacana sastra profetik dalam kesejarahannya tidak bisa luput dari pembicaraan terhadap suatu istilah yang di awal berdebatan disebut sebagai sastra keagamaan. Di awal tahun 60-an, ya karena saya seorang, kalau kayak begini saya kelihatan akademisinya. Di awal tahun 60-an Gunawan Muhammad menulis tentang posisi sastra keagamaan kita dewasa ini. Gunawan mempertegas kehadiran suatu yang re dalam tubuh kesesuastraan kita, yakni yang re sastra keagamaan, sekaligus mempertanyakan latar belakang kehadiran sastra keagamaan itu. Ini hanya bersifat sementara? Ataukah ia cukup mempunyai landasan yang kukuh buat hidupnya di kemudian hari? Selanjutnya Gunawan Muhammad mengidentifikasi dua hal yang bisa diketengahkan sebagai motif yang melatar belakangi hadirnya yang retesek tersebut. Pertama adalah motif-motif dalam kesusastraan. Kedua adalah motif-motif di luar kesusastraan. Motif-motif dalam kesusastraan, yakni pencarian identitas sastrawan-sastrawannya. Dan yang kedua motif di luar kesusastraan, yakni pengaruh penggolongan serta rivalitas antar golongan di dalam masyarakat. Namun Gunawan mempertanyakan keberadaan sastra keagamaan itu, adakah motif-motif itu mempunyai dasar-dasar yang kuat dan masuk akal? Persoalan tersebut dianalisis dan dijawab oleh Gunawan yang berujung bahwa kita belum dapat menemukan alasan yang bertanggung jawab bagi yang real sastra keagamaan itu untuk hadir dalam kesusastraan kita dewasa ini. Meskipun demikian, adakah hal itu berarti tidak mungkin sastra keagamaan diketengahkan. Nah, Gunawan di dalam artikelnya itu, dia menyimpulkan bahwa saya kira prinsip ini sesuai dengan posisi sastra keagamaan itu dan fungsinya yang khusus. Fungsi yang tidak bermaksud untuk mengislamkan pembaca, katanya, atau meng-kristenkannya, melainkan fungsi untuk membantu dalam menyelesaikan sendiri persoalan hidupnya. Dari sinilah mutu sastra keagamaan bisa kita perbaiki sebab prinsip tersebut sesuai dengan kodrat kesusastraan, yaitu demokratik. Sehingga pada perkembangan selanjutnya, sastra keagamaan tidak identik dengan khutbah-khutbah yang dibungkus dalam sajak novel ataupun reportoyer. Akan tetapi, apa yang dikemukakan Gunawan tersebut, motif yang melatar belakangi hadirnya, yang merasakan sastra keagamaan di awal tahun 60-an, pada dekade itu kehidupan masyarakat sosial buddha Indonesia belumlah sekompleks sekarang sebagaimana dekade milenium 2000-an ini. Penggunaan istilah sastra keagamaan itu sendiri mencerminkan pandangan umum berkenaan dengan sastra yang secara dimensi sastra dan pemikiran berorientasi pada sumber-sumber keagamaan. Istilah sastra keagamaan ini sebagai cikal perkembangan dari tadi yang saya sebut di depan, sastra religi dan sastra religius, sastra profetik, dihadapkan pada sastra sofistik, atau sastra mistik, sastra islam dan sastra islami, dan semacamnya. Hal itulah apresiasi awal dari kehadiran yang sastra keagamaan sebagai bentuk seni sastra pemikir dan pemikirannya di awal tahun 60-an. Karena problematika ini belum pernah ada yang nulis, jadi saya tulis. Jadi tahu-tahu kita masuk kepada era 70-an, sofistik, profetik, dan seterusnya banyak istilah-istilah. Maka saya, sekalipun sederhana saya mencoba untuk merunat. Dari mana ini permasalahan ini? Hal itulah apresiasi awal dari kehadiran sastra keagamaan. Tahun 60-an dengan munculnya buku puisi Fridolin Ukur. Nah pasti gak anu ya. Gak nyambung itu. Suparwoto Wiroatmojo, Muhammad Saribi. Ini hal-hal semacam ini saya kira perlu disebut. Karya teater Muhammad Diponegoro, novel-novel Jamil Suhirman. Pemikiran gunawan tersebut, yang saya kutip itu, bisa dijadikan rujukan awal tentang apa, bagaimana, dan mengapa dengan kehadiran sastra keagamaan di tengah kehidupan, kesustaraan, dan keindonesiaan. Kehadiran yang re, sastra keagamaan ini terus berkembang. Bersamaan dengan perkembangan kehidupan dan keberagamaan manusia Indonesia. Bahkan pada masa ditulisnya artikel tersebut oleh Gunawan Muhammad, saya lihat di bagian bawah dari artikel itu tertulis Jakarta 7 Juli 1964. Kita semua tahu pada saat yang bersamaan, gencarnya polomi kebudayaan antara orang-orang yang berbaham ateis, yang terkabung dalam lembaga kebudayaan rakyat, Lekra, dengan seniman-seniman manikebu, manifest kebudayaan, yang berfalsafah Pancasila, yang salah satu butirnya adalah berketuhanan yang maesah. Nah, di antara kaum manifest itu, kemudian kita bisa mengenali bahwa di situ ada Taufik Ismail yang menulis buku puisi Benteng dan Tirani. Nah, ini menurut saya, kedua buku ini menjadi penting sebagai pijakan bagi perkembangan sajak keagamaan, sekaligus sajak protes sosial. Karena sebelum-sebelumnya enggak pernah ada kayak gitu. Menanggapi persoalan sastra keagamaan tersebut, ini di sisi lain ada Abdul Hadi WM ya, yang memfokuskan sastra keagamaan Islam. Saya mengutip Abdul Hadi, sejak akhir 30-an sampai sekarang, perdebatan itu mencerminkan kegerisahan mendalam sastrawan muslim, khususnya terhadap kecilnya perhatian dan kurangnya penerimaan di lingkungan terpelajar muslim sendiri. Pada masa-masa awalnya seperti itu. Di lain hal, ia merupakan pergulatan untuk merespon perkembangan kebudayaan modern, termasuk ideologi seni dan politik yang mempengaruhi sastraan. Nah, dua motif yang dikemukakan gunawan tadi, yang saya sebut di depan, yaitu motif kesusastraan dan motif di luar kesusastraan itu, menjadi bagian penting dari perdebatan, pergulatan, dan pencapaian sastra bernafas Islam di Indonesia. Kegelisahan itu sendiri dan pergulatan itu bagi saya mencakup hasrat dan keperluan pengakuan bahwa sudah selayaknya sebagai bagian dari komunitas yang besar, sastrawan muslim memiliki kebebasan untuk mengekspresikan pandangan dunia dan pencariannya dalam karya seni dan sastra. Karena pada saat itu, benturan ideologis luar biasa. Beda dengan kalau sastrawan menulis di antara mempertegas kehadiran sekaligus mempertanyakan kehadiran seragak agamaan sebagaimana pijakan awal saya tadi dengan artikel gunaan Muhammad, para sastrawan muslim sendiri tidak kunjung lelah mencari wawasan estetik yang relevan bagi hasratnya tersebut. maka tidak menghirankan apabila dalam setiap babakan sejarah sastra Indonesia modern selalu muncul karya-karya bernafaskan Islam yang dapat dipertanggungjawabkan baik mutu maupun nilai keislamannya. Ya misalkan kita bisa melihat karya-karya Amir Hamzah, Hamka, Ali Hasmi, Karim Halim, ini sudah enggak, pasti tidak mengenal ini. Karim Halim, Muhammad Demiati, enggak, pasti sudah tidak mengenal. Oh kah hati maja. Begitu juga novel-novel yang secara implisit mengemukakan pandangan Islam seperti Salah Aswan, 1927 karya Abdul Muis. Sementara itu karya Hamka, kalau ini ngerti kita, di bawah lindungan Kaabah, 1938, tenggelamnya Kapal Van Derwitt, 1939, merantau ke Dili 40, menitik beratkan kehidupan beragama sebagai latar belakang dan sebagai pemecah persoalan kehidupan. Nah, tetapi ini juga debatable. Ada seorang ilmuwan Barat Belanda yang mengatakan, Atiu, Andriastiu, mengatakan bahwa novel-novel Hamka kurang menonjol. Bahkan ada pula yang mengatakan bahwa novel-novel Hamka tersebut hanya menggunakan Islam sebagai setting. Nah, ini setelah saya baca-baca, saya teriti-teriti, gitu. Pandangan tersebut menurut saya tidak didasari dengan pengertian yang memadai tentang Islam. Islam, bagi saya, bukanlah sekedar masalah teologi, tetapi juga soal muamalah. Dalam hal ini, justru yang dipermasalahkan dalam novel-novel Hamka adalah perkara muamalah yang tidak kalah mutunya, baik dari aspek kesastraan maupun pemikirannya. dibandingkan, misalkan, Siti Nurbaya, karya Marah Rusli, atau Layak Terkembang, karya Sultan Takdir Alisabana. Sebagai contoh, misalkan kalau kita membaca di bawah lindungan Kaabah, dengan menggunakan cerita berbingkai, Hamka mengeritik soal yang mendasar dalam Islam, yaitu perbedaan kelas. Jadi, Islamnya bukan tempelan. Ada pun kepergian tokoh utama novel itu ke Mekah, itu bukan sekedar memupus keputus asaan, melainkan harus dimaknai secara simbolik sebagai perjalanan kerohanian dan melaksanakan rukun Islam haji yang wajib dilaksanakan oleh seorang Muslim. Dengan kita membaca novel di bawah lindungan Kaabah, karya Hamka itu, ini saya menemukan hal penting lain, yaitu apa? Ternyata, Mekah dan Cairo juga merupakan tempat penting penggodokan semangat nasionalisme. Ini yang tidak banyak disingkat. Keindonesiaan dan keislaman dengan demikian di dalam novel itu, di bawah lindungan Kaabah itu, telah menyatu dalam diri putra-putri Indonesia yang tidak dapat diperdebatkan dari apapun. Nah, ini terus berkembang pada masa Angkatan Bujangga Baru, kita bisa membaca Nyanyi Sunyi, Terbit 37, Buah Rindu, Terbit 41, Karya Amir Hamzah, Sanusi Pane dengan Puspa Mega, dan Madah Kelananya, dapat dinilai sebagai fondasi perkembangan sastra keagamaan. Bahkan H.B. Yassin melalui buku Amir Hamzah, Raja Pujangga Baru. Amir Hamzah, Raja Penyair, Pujangga Baru. Beliau menyimpulkan bahwa Amir Hamzah itu adalah penyair besar dan religius, meletakkan tradisi kesusahsaan Indonesia modern. Saya sendiri membaca karya-karya beliau sekalipun tipis ya, hanya 21 dan 24 puisi. Dibanding puisi saya, banyak puisi saya. Tetapi dua karya itu luar biasa, Masa Allah. Kemurnian dan nada kepenyairannya enggak bisa ditiru. Kerinduannya kepada Tuhan, niscaya akan menempatkan kepenyairannya melampaui batasan angkatan-angkatan serta lingkungan geografis dan sosial. Ya, misalkan yang paling kita ingatkan, habis kikis segala cintaku, hilang terbang, pulang kembali padamu seperti dahulu. Kaulah kandel kemerlap, kalita cendela di malam gelap, sabar, setia, selalu, dan seterusnya. Satu kekasihmu. Aku manusia, rindu rasa, rindu rupa. Dimanakah engkau rupa? Tiada. Hanya kata-kata merantai hati, dan seterusnya. Nah, setelah kemerdekaan, kita bisa melihat novel Atheis, karya Ahdiat Kartami Harja, Tuan Direktur, itu terbihan tahun 1952, ini karya Hamka yang lain yang enggak pernah disentuh oleh, jarang disentuh oleh pembaca sastra sekarang. Terus Jabal El-Nur, karya Bahrum Rangkuti, ini luar biasa. Tokoh-tokoh inilah yang meletakkan dasar pemikiran, religiositas hingga hari ini. Robohnya, suruh kami, dan seterusnya. Jadi tadi persoalan bukan hanya teologis, tapi mu'amalah ya. Dalam Atheis misalkan, diceritakan konflik seorang pemuda muslim sebagai pengikut tarikat yang hidup di lingkungan budaya modern yang sudah dipenuhi pandangan individualistis, Atheis, margis, sosialis, bahkan anarkis. novel Atheis ini merupakan kritik seorang muslim modernis terhadap sikap-sikap tradisionalis dalam menafsirkan ajaran agama. Seperti itu. Jadi ini ingin menempatkan ideologi keagamaan sebagai basis untuk perspektif melihat realitas. Sikap keagamaan saja, keagamaan ini meneruskan alurnya dalam perpuisan Indonesia Toto Sudarto Bahtiar, ETSA, dan Suara, dan seterusnya. Tahun 60-an, tahun 70-an, sampai tahun 90-an, termasuk saya ada di dalamnya, saya ingin mengutip Rahmat Joko Pradopo, guru saya di UGM. Sekarang beliau gerah, semoga beliau sembuh, disembuhkan oleh Allah. Rahmat Joko Pradopo itu menyimpulkan ada lima ragam perpuisan Indonesia tahun 1970-an, sampai tahun 90-an, yaitu mantra, Tartsi Kasumbari, puisi bergaya imajisme, estetika mantra, estetika bergaya imajisme, terus kemudian ketiga puisi lugu atau puisi mbeling, remisi ladu, dan kemudian yang keempat, puisi yang menonjolkan latar sosial budaya nusantara daerah, misalkan pengakuan Pariem, karya-karya Darmontoyatman, yang berjudul Bangsat, dan Karto Iyo, Bilangboten, misalkan. Yang kelima, puisi lirik, yang masih meneruskan gaya perpuisan Khairul Anwar, sampai sekarang masih banyak yang meneruskan gaya-gaya Khairul Anwar, tetapi dengan modifikasi-modifikasi kekhasan, demikian. Tetapi begini, saya ingin mengkritisi guru saya itu, murid yang baik, murid yang mengkritisi gurunya, dan menambah. Di dalam penelitian Pak Rahmat Joko Pradopo, yang kemudian ditulis dalam kritik sastra Indonesia modern 100 tahun, itu beliau tidak mencantumkan tentang perkembangan sastra keagamaan. Padahal pada masa-masa tahun 1970-an itu justru sebagai tonggak bagi perkembangan sastra keagamaan tersebut. Saya masih menggunakan sastra keagamaan, ini apa namanya istilah yang paling umum. Yang ini di dalamnya bisa menyangkut lima agama di Indonesia pada saat itu, yang sekarang enam. Ini tidak dimasukkan oleh beliau. Kalau ingin membuktikan hal ini, sudah ada sahabat saya yang membuktikan sebetulnya. Yaitu Dr. Abrino Salam dalam bukunya Oposisi Sastra Sufi. Para penyair yang menonjol tahun 70-an itu mereka menulis dimulai dari tahun 60-an tentu saja, yang tadi sudah saya sebutkan Taufik Ismail dengan Benteng dan Tirani. Terus kemudian kita harus menyebut nama Punto Wijoyo, Suluk Awang Uwung, tahun 75, Isyarat 76, Arifat dan Arifat, tahun 95, Tarci Sutarci Kasumbahri. Tiga kumpulannya yang kemudian Oh, Amuk dan Kapak dikumpulkan, diterbitkan oleh Sinar Harapan tahun 1981. Abdul Hadi WM sendiri. Dari sejumlah nama yang karya puisinya dominan bersendikan kepada nilai keagamaan Islam periode sesudah 70-an, kita bisa menyebut M.H. Ainun Najib. Wah, itu kumpulan puisinya Cak Nun itu saya punya semua. 25 judul saja Masya Allah. Kalau Mas Aslan tidak tahu berapa. Saya kayaknya perlu cari dan beli karya-karya Mas Aslan A. Abidin. Terus kemudian Zawawi Imran. Saya punya 18 kumpulan saja Zawawi Imran. Dari Semerbak Mayang terus Madura Akulah Lautmu Bulan Tertusuk Lalang Jelurit Emas dan seterusnya. Demikian tapi sebentar supaya urut ya. Kalau kita melihat tonggak ya jilat 1-4 itu saya sebut nama-nama saja deh supaya sambil kita mengenang karya-karya beliau ya. Kita bisa menyebut Jamil Suhirman Motinggo Busse Ayu Prosidi sekarang sedang sakit. Moga-moga beliau disembuhkan oleh Allah. Abeb Mustafa Arifin Cenor itu penyair. Kita mengenalnya sebagai seradara film. Sukbah Asa itu yang sebagai DNID dalam film G30 SPKI itu sempat menjadi pimpinan redaksi Masjalah Tempo. Muhammad Dipanogoro suara Muhammad dia. M. Saribi Afan Daylan Muhammad itu Profesor Doktor. Punta Wijoyo Zawawi Imran Faisal Ismail Profesor Doktor. Hamid Jabar Almarhum Masa Allah yang meninggal pada saat beliau sedang baca puisi dan teriak Merdeka ternyata meninggal Merdeka Geblak Masa Allah luar biasa itu gimana ya berarti bisa jadi mati sahit ya beliau ya. Seorang penyair satu-satunya di dunia yang meninggal pada saat membaca puisi saya kira. Ahmad Yunyasi Irfanda Acep Zamzam Nur Sonifarid Maulana ya ini kalau di kesinikan lagi ya ada Aslan Abidin gitu ya tapi karena saya belum menerima buku kumpulan puisinya jadi ini belum berani menyebutnya. Kalau kita mengacu kepada horizon sastra Indonesia itu wah banyak sekali puisinya yang dominan pemikiran religi dan religiustas bahkan latar kehidupannya santri. Nah munculnya gerakan sastra sofistik tahun 70-an dan masih marah hingga pada akhir ini semakin mengukuhkan keberadaan karya bernafaskan Islam dalam sejarah Indonesia. Demikian pula dengan munculnya gerakan sastra transcendental yang dimotori oleh Profesor Dr. Punto Wijoyo dari artikelnya berjudul Saya kira kita perlu sastra transcendental yang dikumpulkan oleh Satyagraha Hurib Supraba dalam buku 20 sastrawan bicara Demikian tentang sastra sofistik yang dikemukakan oleh Abdul Hadi WM tetapi terus kemudian Gayung bersambut oleh Punto Wijoyo dengan konsepsi sastra profetiknya dan itu oleh Punto kemudian baru dinilai sebagai sepertiga dari sastra profetik Jadi perdebatan-perdebatan itu menjadi asik menjadi hangat di ruang publik demikian sehingga kehidupan sastra itu sangat bergairah Sekarang tidak ada perdebatan-perdebatan itu ya Perdebatan yang mewarnai sejarah sastra Indonesia tersebut dapat dimaknai sebagai upaya mencari bentuk dan isi seni sastra keagamaan Islam yaitu masalah estetika dan sastra sebagai media dakwah Dua aspek tersebut dalam sejarah perkembangan sastra keagamaan Islam menjadi perdebatan dan aspek dakwah dalam sastra pernafasakan Islam terkesan menjadi beban Kata dakwah menjadi dipertentangkan dengan masalah estetika dan ekspresi puitik sastra Dari tarik menarik inilah kemudian memunculkan banyak istilah yang membawa sudut pandang masing-masing terhadap kehidupan sehingga berdampak kepada kesusastraan dan karya sastra yang diciptakannya istilah sastra keagamaan yang digunakan pada awal perdebatan tahun 30-an tadi sampai tahun 60-an setelah demokrasi terpimpin Soekarno tumbang sehingga kebebasan kreatif pulih kembali karenanya memunculkan gagasan-gagasan sergar yang membawa istilah-istilah baru yang merupakan perkembangan dari sastra keagamaan seperti sastra religius dan sastra religius islam sastra sufi sastra sufistik sastra transcendental sastra profetik dan semacamnya memasuki tahun 70-an senyampang munculnya kesadaran bahwa persahalan kebudayaan setelah bercermin kepada sejarah class of interest yang bersifat politik beserta ambisi politiknya pada masa demokrasi terpimpin Soekarno gagasan persatuan Indonesia sebagaimana ideologi negara tidak bisa direalisasikan hanya dengan tindakan politik melainkan dengan tindakan kebudayaan nah tindakan kultural ini adalah bersikap kreatif yang membawa kita ke arah cara berpikir yang dialektik sehingga segala macam ortodoksi setapak demi setapak akan luntur demikian pula segala macam fanatisme dan segala bentuk sektarianisme dari kesadaran realitas sejarah seperti itulah perdebatan sastra keagamaan Islam mengalami perkembangan dari motif pencarian identitas sastrawannya dan motif pengaruh penggolongan serta rivalitas antar golongan dalam masyarakat menuju tugas kesusastraan bukanlah memberi jawaban tetapi justru memberikan pertanyaan bagaimanakah sastra keagamaan Islam muncul dengan hasil karya sastra yang lebih baik tak dapatkah seseorang atau tak dapatkah orang sekarang menggunakan sistem nilai yang bersifat tradisional keagamaan untuk menyelesaikan dan menjawab persoalan masyarakatnya pertanyaan semacam ini akan terus memunculkan persoalan sastra keagamaan Islam sebagai estetika dan sebagai media dakwah dalam tanda kutip terima kasih Pak Guru saya kembalikan oke terima kasih Mas Ahid atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa pemaparan materi yang berdurasi 30 menit saya yakin prosesnya tidak 30 menit tetapi merupakan hasil rangkaian riset yang sangat panjang dan ini jadi pelajaran penting kita semua bahwa menyimpulkan menyampaikan satu gagasan kita tidak serta-merta harus bersifat impresif tetapi lebih baik harus didasarkan kepada data fakta pembacaan yang intensif sehingga kita bisa menyimpulkan satu gagasan yang komprehensif dan itu yang saya tangkap dari pemaparan Mas Abdul Wahid BS tentang sastra keagamaan ini nah yang yang coba kita rangkai adalah bahwa sastra keagamaan bukanlah sastra dakwah atau estetika sastra keagamaan bukanlah sastra yang berdakwah bukanlah sastra yang berkhutbah yang mencoba menarik pembaca kepada satu keinginan keagamaan tertentu tetapi sastra keagamaan adalah sastra yang mampu merefleksikan pembaca terhadap keimanannya sendiri sastra yang mampu membuat pembaca untuk menyempurnakan keimanannya sendiri apapun itu agamanya ini satu konsep gagasan estetika yang sangat bagus persoalannya kemudian adalah tadi lini masa yang dikemukakan kaitannya dengan estetika sastra keagamaan yang sudah dibahas dari tahun 20-an sampai tahun 90-an ada persoalan yang menarik yang nanti kita bisa diskusikan bagaimana dengan estetika sastra keagamaan saat ini dimana keberlimpahan aliran keberlimpahan pandangan keagamaan yang punya kecenderungan untuk dipaksakan termasuk di dalam sastra yang tujuan kemudian adalah mencoba sastra dijadikan sebagai alat untuk berkhutbah bagaimana sekarang kemudian persoalan itu bisa dijelaskan kaitannya dengan estetika sastra saat ini mungkin itu nanti kita bisa diskusikan bersama dengan Mas Abdul Wahid BS kaitannya dengan sastra keagamaan saat ini selanjutnya kita akan pindah dari Yogyakarta ke Makassar Halo Mas Aslan Alhamdulillah bertemu dan bersua kembali dengan Mas Aslan kami bersahabat sejak tahun 2007 sampai 2009 bersama di Jogja berkeliling di Jogja dan saya sedikit banyak tahu estetika estetikanya berpuisi Mas Aslan Abidin estetika apa estetika progresifnya yang luar biasa sebelum Mas Aslan Abidin menyampaikan gagasan-gagasannya pasti nanti juga akan menarik seperti materi pertama Mas Aslan Abidin ini pendidikannya ditempuh S1 Sastra Indonesia di Universitas Hasanuddin Makassar kemudian melanjutkan S2 ilmu sastra di Universitas Gajah Mada Yogyakarta dan sekarang sedang menyelesaikan S3 linguistik di Universitas Hasanuddin Makassar Mas Aslan adalah dosen Universitas Negeri Makassar buku puisi terbarunya berjudul Orkestra Pemakaman ini dua diksi yang sudah sangat kontradiktif itu pasti akan menggambarkan estetikanya yang diterbitkan oleh Kepustakaan Populer Gramedia kemudian pemikiran-pemikiran Mas Aslan Abidin ini bisa dibaca dalam isi terbarunya yang berjudul Menunggu Rakyat Buluh Diri itu yang orkestrasi ada di pasaran sudah ada 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 di toko ada di toko di Jogja ya ada saya itu di JBS kayaknya ada bicara puisi Indonesia Indonesia bagian timur utara tidak boleh meninggalkan Aslan Abidin lanjut oke ini aja dua diksi yang sangat menarik saya adalah ada diksi kematian dan ada diksi bunuh diri tentu saja nanti butuh penjelasan bagaimana dua diksi ini harus hadir yang semuanya menunjukkan satu estetika keperajikan hidup oke kemudian Mas Aslan Abidin merupakan pengelola dan pendiri perguruan menulis institut Makassar institut sastra di Makassar jadi bisa nih nanti disampaikan dikit apa itu institut sastra Makassar siapa tahu banyak teman-teman yang dari yang ada di sini untuk bisa bergabung di dalamnya biar lebih efektif silahkan Mas Aslan Abidin untuk menyampaikan gagasan-gagasannya terkait dengan estetikanya oke terima kasih terima kasih banyak Mas Heru terima kasih banyak teman-teman sekalian sebelum ke soal estetika kita ke apa yang disinggung Mas Heru tadi mengenai institut sastra Makassar karena selama ini saya kira seperti kebanyakan gerakan teman-teman di Indonesia seperti wadah sekelir juga karena kita merasa bahwa sistem pendidikan kita tidak begitu memadai maka kita juga berusaha membuat lembaga-lembaga pencerdasan yang lain jadi institut sastra Makassar itu juga adalah sebuah institut tempat belajar menulis tetapi diusahakan lebih serius jadi waktunya satu setengah tahun belajarnya dalam lingkup waktu dua tahun itu satu semester terakhir itu adalah menyelesaikan karya jadi bentuknya institut jadi harus tugas akhirnya adalah karya jadi buku mereka diberi kuliah oleh para penulis-penulis di Makassar seperti saya Faisal Odang A. Anmansur I. B. S. Palogai dan beberapa penulis yang lain dengan kewajiban membaca karya-karya besar mereka harus membaca lebih seratus buku jadi ada seratus buku yang harus dibaca dan itu dua buku tiap minggu itu untuk mengantisipasi sebenarnya belakangan ini kan banyak sekali event sastra banyak festival tetapi saya ragu bahwa festival itu bisa menghasilkan penulis besar karena Indonesia ini tidak punya dasar yang kuat dasar pembacaan karya sastra yang kuat karena sekolah tidak mengajarkan anak-anak kita itu untuk membaca jadi usia membaca kita di usia muda usia masa sekolah itu lewat nah ini yang berusaha dikejar dengan membaca karya-karya besar diharapkan itu memberi bekal untuk bahan baku untuk kemudian mengembangkan kemampuan menulisnya oke itu mengenai institut sastra makasar kemudian kita akan bicara mengenai estetika dalam karya sastra ini saya mau menyampaikan apa yang selama ini di bidang estetika ini saya pegang sebagai penulis saya seringkali memakai mengembangkan dari istilah lama yang dikembang yang disebutkan oleh Horatio yang mengatakan bahwa karya seni itu nikmat manis dan bermanfaat dulce utile itu inilah yang menurut saya menjadi penting untuk kita kembangkan bahwa karya sastra itu bukan sekedar estetik bukan sekedar indah tetapi ada gagasan yang hendak kita sampaikan dan gagasan itu diharapkan memberi pengaruh ini yang kemudian saya gunakan dalam berkarya misalnya karya itu adalah gagasan yang dikemas sedemikian rupa dan terutama penekanannya bahwa karya itu harus indah untuk bisa indah dan menyampaikan gagasan maka itu berarti butuh apa yang bisa kita sebut untuk keduanya adalah intelektualitas sangat membutuhkan intelektualitas dalam menuliskan karya yang di dalamnya berkelindan gagasan yang bermanfaat dan keindahan yang menarik nah ada banyak kemudian bagian-bagian yang bisa kita garap untuk misalnya keindahannya kalau saya di buku yang pertama itu banyak menggunakan idiom-idom tubuh idiom-idom bagian luar tubuh manusia rencana di buku selanjutnya menggunakan idiom-idom bagian dalam tubuh manusia itu untuk idiom-idomnya dan dengan harapan bahwa itu akan menarik misalnya sisi erotika misalnya ya mungkin itu menarik karena ya berdasarkan kata-kata Freud bahwa manusia digerakkan oleh libidonya itu membungkus gagasan dengan idiom-idom erotik selama itu misalnya tidak vulgar ya menurut saya itu juga satu hal yang bisa digunakan dan yang paling penting adalah dengan estetika tertentu di dalamnya kita bisa menyampaikan berbagai bentuk gagasan misalnya menyampaikan kritik sosial misalnya termasuk yang menarik adalah kritik sosial terhadap keberagamaan jadi yang menarik itu adalah seperti sudah disampaikan Mas Wahid tadi bahwa kita ada banyak karya sastra keagamaan nah titik balik dari karya sastra keagamaan itu melihat realitas di masyarakat itu juga penting jadi kritik terhadap keberagamaan jadi ketika masyarakat kita berada di puncak keberagamaannya dan keberagamaan itu kemudian berubah menjadi kekuasaan berubah menjadi tidak toleran maka yang menarik adalah karena sastrawan berpeluang untuk berbalik melakukan kritik saya juga antara lain melakukan hal-hal yang seperti itu karena tentu saja penting karena melihat realitas di masyarakat misalnya realitas pendidikan kita misalnya realitas intelektual kita ya peran sastrawan sebagai intelektual menjadi penting untuk juga melakukan interupsi-interupsi misalnya data-data yang kita punya data terakhir dari PISA misalnya hasil penelitian PISA yang menyebutkan bahwa tingkat literasi kita itu sangat rendah tingkat pemahaman masyarakat kita terhadap sains itu urutan di atas urutan 74 di dunia untuk literasi malah di bawah kita itu Arab Saudi sementara di Arab Saudi seluruh fasilitas pendidikan mereka dapat dengan mudah dan gratis tetapi tingkat literasi mereka itu justru lebih rendah dari Indonesia menurut PISA persoalannya adalah masyarakat kita itu dan Arab Saudi dibawahnya takwait itu karena kita terlalu banyak belajar agama jadi ya realitas seperti itu mesti kita sadari dan kemudian ya sastrawan yang juga sebenarnya adalah intelektual ya berperan melakukan katakanlah ya interupsi-interupsi interupsi-interupsi kecil dalam karya sastra karena ya karya sastra itu kan juga ya sebuah gagasan sama dengan gagasan yang lain sama dengan gagasan dalam opini atau dalam skripsi atau gagasan di tesis gagasan di disertasi hanya bentuknya yang berbeda jadi karya sastra lebih menekankan keindahannya nah ya itu antara lain yang menurut saya menjadi estetika yang penting di masyarakat kita menyadari keadaan masyarakat kita dan kemudian kita menulis untuk itu ya satu keberuntungan lagi misalnya para penulis yang juga akademisi karena mereka juga punya kemampuan yang lain misalnya terlatih meneliti secara ilmiah ya kalau saya misalnya karena ada sedikit pengalaman menggunakan data ilmiah maka ini kemudian bisa ternyata di kompersi diubah ke dalam bentuk karya sastra yang lebih indah misalnya puisi misalnya sehingga ya dalam menulis puisi ya data itu menjadi penting data-data yang muncul di masyarakat yang data-data ilmi yang ada di masyarakat yang kira-kira data itu adalah data yang merangkum seluruh peristiwa dalam satu momen di masyarakat ya misalnya event pandemi COVID-19 banyak sekali orang yang menulis dengan cepat ya reportnya kalau seperti kita karena kita butuh data yang cukup panjang yang kira-kira bisa menjadi inti dari peristiwa itu maka ya harus menunggu lebih lama mengumpulkan data lebih lama dan kira-kira kemudian mengambil data yang paling kuat yang kira-kira merekam atau menjadi inti dari masa itu ya saya misalnya menunggu data yang paling kuat menurut saya adalah kalimat para agamawan sebagian sih tentu saja yang mengatakan yang berteriak jangan takut virus corona takutlah hanya pada Tuhan nah menurut saya itu data yang paling kuat saya ambil data itu itu data yang saya harap data inilah yang merekam satu tabiat masyarakat di satu masa data itu masuk dimasukkan ke dalam puisi misalnya jadi ya seringkali banyak orang ya dulu banyak pertentangan mengenai seni untuk seni dan lain tetapi menurut saya pertentangan itu bisa ditengahi dengan membuat karya seni yang gagasannya kuat tetapi juga tidak mengabaikan keindahannya jadi ya hal-hal seperti itu antara lain karena di dalam estetika juga kita belajar mengenai barang yang tidak indah tapi fungsional barang yang fungsional tetapi indah atau barang yang indah tetapi tidak fungsional secara praksis nah ya karya seni mestinya indah tetapi punya fungsi yang kuat meski itu bukan yang praksis tetapi ya bisa membentuk memperbaiki kejiwaan terutama empati kita terhadap manusia ya agak problem misalnya kalau gerakan-gerakan itu misalnya 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 di ya katakanlah saya beberapa kali mengikuti dan membaca karya-karya teman-teman misalnya di FLP ya saya agak meragukan bagian dimana mereka berpihak kepada kemanusiaan secara lebih luas ya menurut saya mensektariankan sastra juga satu persoalan menurut saya jadi persoalan yang lebih benar menurut saya adalah sastra berempati kepada penderitaan manusia siapapun dia jadi apapun penderitaan manusia itu apapun latar belakang agama ideologinya dan lain-lain ya keberuntungan karya sastra atau keistimewaan karya sastra adalah disitu dan ketika itu direduksi misalnya ya menurut saya dia memiliki sedikit masalah termasuk menurut saya akan tidak atau akan sulit melahirkan karya besar dengan model berpikir seperti itu untuk sementara itu dulu teman-teman nanti kita bahas lebih lanjut lewat diskusi terima kasih banyak oke terima kasih mas aslan atas penjelasannya yang sangat jelas dan memberikan banyak masukan terhadap tatanan berpikir dan tatanan kehidupan kita tapi ada yang menarik tentang institut sastra makasar yang tadi sudah dijelaskan merupakan sebuah lembaga yang didirikan dalam konteks untuk melengkapi dan menyempurnakan ketidakmampuan lembaga pencerdasan yang ada di pemerintah ini sangat menarik tadi kurikulumnya ya saya juga jadi tertarik nih satu minggu dua buku harus dibaca padahal saya sendiri jujur aja untuk baca bacaan-bacaan anak luar saya satu bulan baru kuat dua ini kalau di kurikulum satu minggu dua bacaan pasti sangat luar biasa sekali teman-teman bisa bergabung yang berhasil saya coba simpulkan disini tentang tadi sastra tidak semata-mata soal estetika dan keindahan tetapi sastra juga kait dengan kebermanfaatan dan hiburan tadi dijelaskan bahwa itu dari pendapatnya Horas ya Horasio dimana tadi dijelaskan oleh Mas Aslan bahwa idealnya sastra itu harus memberikan manfaat kepada masyarakat maka manfaat sastra harus dibangun dengan gagasan-gagasan yang cerdas gagasan-gagasan yang bagus dan gagasan-gagasan itu sebenarnya ada di kehidupan masyarakat kita terkait dengan keresahan-keresahan masyarakat kita persoalan-persoalan yang ada di dalam masyarakat kita kritik-kritik keagamaan dan sebagainya merupakan sebenarnya bahan yang penting untuk ditulis di dalam sastra tinggal kemudian bagaimana kita bisa memformulasikan gagasan-gagasan yang cerdas itu dalam estetika-estetika yang menghibur dan menarik ini persoalannya kemudian adalah tadi dijelaskan mensektariankan sastra sebenarnya menjadi sebuah persoalan tapi seringkali kalau kita tidak mendikotomikan kita juga tidak memahami yang keseluruhan jadi antara yang keseluruhan bisa dipahami dengan yang dikotomi melalui dikotomi kita juga bisa memahami keseluruhan itu mungkin barangkali yang bisa kita diskusikan nanti nah selanjutnya saya coba untuk pemateri yang kedua dari Yogyakarta Makassar kita kembali ke Purokerto kembali ke Purbalingga kembali ke Banyumas pemateri ketiga ini ada Dr. Teguh Triantun MPD lahir di Purbalingga sekarang berdomisili di Purwokerto pendidikannya S1 dan S2 diselesaikan di Universitas Muhammadiyah Purwokerto kemudian S3-nya diselesaikan di Universitas 11 Maret Surakarta aktif mendirikan dan mengelola beranda budaya mungkin nanti juga bisa diceritakan sedikit beranda budaya seperti apa kemudian buku puisi yang sudah diciptakan ditulis sangat banyak ada buku ulang tahun hujan sementara pemikiran pemikiran Mas Teguh Triantun ini bisa kita baca dalam kajian sasra identitas Wong Banyumas ada Banyumas fiksi dan fakta sebuah kota ada film sebagai media pembelajaran dan ada juga jurnalistik komprehensif yang merupakan representasi gagasan-gagasan Mas Teguh Triantun selanjutnya Mas Teguh Triantun sudah siap? siap Mas oke oke silahkan Mas Teguh Triantun untuk menyampaikan gagasan-gagasan terkait dengan estetika sastra oke terima kasih Mas Hiru mudah-mudahan suara saya bisa didengar oleh semua teman-teman jelas sampai makasar Mas salam Mas Mas Aslan salam tapi kalau nama Mas Aslan itu sudah lama sebenarnya saya dengar dan karya-karya sudah sering juga saya baca di media dulu nama Mas Aslan itu sering disebutkan oleh Mas Sahid ketika Mas Sahid masih mengajar di kampus di Apulau sudah mulai banyak disinggung hari ini senang sekali bisa bertatap muka meskipun dari jarak yang jauh ternyata Mas Aslan itu berjenggot baru ini Mas baru baru 3 bulan nih oh baru 3 bulan ya stay at home oh gitu saya pernah pernah punya sepanjang itu Mas tapi kemudian apa namanya gak nyaman jadi saya pendekan beliau beliau itu beliau itu kayak pemain basket orangnya tinggi tegak sepek iya 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 ini asik nih ini menarik karena kalau keluar bisa disembunyikan dengan masker yang sulit ketika sum begini tidak bisa disembunyikan ya Mas baik terima kasih Mas Heru Mas Aslan Mas Ahit guru-guru saya sebenarnya Mas Heru itu banyak sekali menginspirasi saya meskipun dulu ketika S1 Mas Heru ini adalah adik tingkat saya tapi dalam proses kreatif dan seterusnya Mas Heru itu salah satu yang mudah menjadi apa namanya penyemangat itu secara pribadi bagi saya mudah untuk tetap hidup dan mencoba bertahan di dunia literasi dan sastra ini oke jadi sudah banyak hal yang disampaikan oleh Mas Ahit dan Mas Aslan saya akan mencoba yang paling sederhana sih ya menyampaikan hal yang paling sederhana yang kemudian tapi saya melihat justru inilah yang menjadi pokok persoalan ketika kita berbicara mengenai estetika karena dalam banyak hal seringkali estetika atau kualitas keindahan itu menjadi perdebatan nah perdebatan itu menurut saya terjadi karena karena ternyata sastra itu sebenarnya sebuah media komunikasi saja jadi ada pengarang kemudian punya pengalaman estetikanya sendiri yang kemudian kalau dalam konteks sastra ia dituangkan menggunakan bahasa sebagai mediumnya jadi kemudian jadilah karya sastra kemudian pengalaman pengarang ini tadi juga sudah sempat disinggung oleh Mas Aslan bertemu melalui karya sastra bertemu dengan pembaca nah disinilah problem itu mulai muncul sehingga muncul oh puisi itu jelek atau puisi itu dekat jelek oh puisi itu religius oh puisi itu sufistik dan seterusnya nah ini problemnya sebenarnya adalah ketika sastra mulai ketemu dengan pembaca tidak apa yang disampaikan oleh Mas Ahir panjang lebar mengenai sastra keagamaan sastra religi dan seterusnya itu merupakan hasil pembacaan Mas Ahir sebagai seorang pembaca yang kemudian punya pengalaman estetika dan punya pengalaman kebahasaan yang kurang lebih setara dengan pengalaman estetika dan kemampuan berbahasa dari para pengarang yang telah menuliskan karya sastra itu sehingga apa yang terjadi yang terjadi adalah karya sastra kemudian mampu dijelaskan secara lengkap secara rigid karena disitu pengalaman pengarang persoalannya adalah hari ini estetika itu menjadi ukurannya itu menjadi tidak jelas ketidakjelasan ini terjadi itu tadi karena di satu sisi ada kalanya pengalaman estetika pengarang ketika menuangkan karya menggunakan kemampuan berbahasanya kemudian tidak ketemu dengan pengalaman pembaca itu yang pertama penyebab yang kedua adalah ketika pengarang yang gagal menyampaikan gagasan-gagasannya seperti yang disampaikan oleh Mas Aslan itu bahwa karya sastra itu sebenarnya berisi banyak sekali pengalaman berisi beragam gagasan yang kemudian dipresentasikan menggunakan bahasa nah karena disini audinya heterogen maka saya ingin mencoba berbicara dari aspek yang paling umum yang sering saya temui misalnya dari berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian disampaikan kepada saya kenapa puisi dikatakan jelek kenapa puisi ini sudah dikatakan baik apa ukurannya sebenarnya nah inilah kemudian yang menyebabkan persoalan yang kedua ada kalanya teman-teman yang setengah belajar menulis puisi itu dia gagal mempresentasikan pengalamannya sehingga kemudian estetika yang kemudian digunakan untuk mengemas gagasan itu gagal tersampaikan kepada pembaca jadi kalau tadi yang pertama adalah antara pengarang dan pembaca tidak ketemu meskipun karya yang dibuat sudah dipresentasikan secara estetis menggunakan bahasa kemudian yang kedua ini justru persoalan ada pada pengarang sendiri terutama pengarang-pengarang pemula yang tengah belajar ini karena dunia literasi sastra itu kalau saya melihat sekarang ini berkembang sangat pesat banyak sekali penulis-penulis sastra penulis puisi penulis cerpen penulis cerita remaja dan seterusnya banyak sekali tapi kemudian saya melihat ada banyak hal yang gagal di sana sehingga kemudian karya-karya teman-teman ini kurang lebih tidak sampai pada pembaca tidak sampai pesannya pada pembaca atau bahkan kemudian bisa bisa jadi misalnya menjadi karya yang kemudian ditulis sendiri kemudian dibaca sendiri karena apa? karena estetika yang dibangun itu tidak memenuhi kaedah mutu karya seni yang kemudian mumpuni nah kemudian pada konteks puisi misalnya saya sering mengatakan misalnya kenapa puisi dikatakan jelek saya sampaikan bahwa sebenarnya hal yang pertama dipertaruhkan oleh seorang penyair itu adalah tersampaikannya pesan jadi estetika menurut saya itu adalah bagaimana seorang penyair mengemas pesan jadi estetika bagaimana cara seorang penulis menyembunyikan pesan jadi puisi itu mesti ditulis kemudian pesannya atau tujuannya itu sebenarnya disembunyikan sementara pesan dalam puisi atau dalam karya sastra itu disembunyikan dengan perangkat tanda yang disebut dengan bahasa nah yang sering dilupakan itu adalah teman-teman menulis puisi itu tidak disadari atau dan tidak didasari oleh kesadaran berbahasa yang baik maka disitu estetika menjadi hancur bagaimana seorang pembaca mampu menangkap apa yang disantikan oleh pengarang ketika puisi dari pertama ditulis sudah memiliki persoalan terhadap bahasa kita bisa berdali misalnya oh ini kan merupakan penyimpangan makna misalnya atau kalau kita misalnya menggunakan aspek-aspek semotika rifatir misalnya ini kan upaya penciptaan makna dengan menyalahi tulisan tata bahasa atau yang tidak gramatikal tetapi menurut saya bagi teman-teman yang masih baru tidak perlu melakukan eksperimentasi semacam itu karena secara ringkas puisi sebenarnya merupakan konstruksi yang subjektif disitu ada hakikat dan metode nah teman-teman yang tengah belajar menulis ini biasanya persoalan kamel di metode itu mereka mungkin punya pesan yang menarik punya pengalaman yang ingin disampaikan secara menarik tapi pagi-pagi mereka sudah berupaya mencari diksi apa yang menarik diksi apa yang indah sehingga yang dipahami oleh teman-teman ini bahwa estetika itu hanya sekedar bahasa yang indah padahal sebenarnya menurut saya keindahan dari sebuah karya sastra itu tidak ditentukan oleh diksinya tapi ditentukan oleh konstruksi kalimat konstruksi ungkapan yang logis yang mudah dipahami jadi mesti estetika itu akan muncul dan menjadi indah ketika dikemas dengan bahasa yang baik dulu saya sering tanya puisi yang indah itu yang seperti apa atau keindahan puisi itu ada di mana saya sampaikan bahwa keindahan puisi itu sama sekali tidak terletak pada pilihan kata keindahan puisi itu menurut saya justru terletak pada kedalaman makna bagaimana makna terbangun bagaimana makna menjadi dalam peran tata bahasa itu menjadi sangat penting itu yang kemudian menurut saya hal yang yang kemudian harus di harus diperhatikan dulu oleh pengarang agar kemudian pembaca itu mampu menangkap pesan apa sebuah yang ingin disampaikan jadi yang selama ini keliru menurut saya adalah mendefinisikan estetika karya sastra sebagai pilihan kata yang mendayu bukan jadi kemudian sering istilah muncul ada oh ini puisi ditulis dengan kata yang sederhana ini puisi ditulis dengan kata yang sulit apa ada itu kata sederhana apa ada itu kata-kata yang sulit menurut saya semua kata-kata itu sama saja kalau mau dicari maknanya kan tinggal membuka di kamus estetika itu adalah produk dari hasil kepiawean seorang pengarang sebetulnya bagaimana dia mengemas pesan itu tadi bahasa kita sama bahasa Indonesia kenapa kemudian ada yang mampu menggunakan bahasa Indonesia untuk menyampaikan pesan yang dikatakan sebagai indah dikatakan berkualitas dikatakan bermutu nah inilah kemudian yang mengukurkan bahwa sesungguhnya karya sastra itu keindahannya tidak terletak pada kata-kata tapi bagaimana konstruksi pesan konstruksi pengalaman itu disampaikan melalui ungkapan-ungkapan nah itu menurut saya seperti itu maka kemudian metode itu menjadi penting bagi seorang penyair atau cara mengkomunikasikan pesan cara mengkomunikasikan makna itu menjadi penting bagi penyair sehingga kemudian muncul estetika nah itu seperti itu kemudian pengarang penyair itu sebenarnya dia kan mengungkapkan sesuatu yang yang sifatnya subjektif meskipun didasarkan pada hasil observasi misalnya atau data lapangan tapi apapun itu data pengalaman dan seterusnya itu adalah merupakan bahan sementara pada akhirnya apa yang disampaikan dalam karya sastra itu sesungguhnya adalah opini saya menggaris bahwa apa yang disampaikan oleh mas Aslan bahwa ya sesungguhnya kita beropini melalui AC melalui karya sastra melalui karya ilmiah ada yang berbasis data ada yang berbasis impresi misalkan seperti itu nah tetapi lagi-lagi semua ini akan gagal manakala bahan dasarnya itu tidak diperhatikan jadi misalnya seorang pelukis itu dia mesti paham dulu cat apa yang kemudian tahan yang paling bagus untuk kampas kemudian apa misalnya apa nih sebenarnya makna dari setiap-tiap warna itu bagaimana kalau warna itu dikombinasikan bagaimana gradasi itu tercipta dengan sangat halus nah maka seorang pelukis saya pikir mula-mula yang pertama dia harus memahami tentang titik garis warna bentuk dan seterusnya sama dengan seorang pengarang atau sastrawan itu dia harus paham dulu diksi atau kata itu masing-masing memiliki makna apa kemudian ketika itu digabungnya di frase misalnya memunculkan makna apa ketika itu dibuat menjadi sebuah ungkapan yang panjang menjadi kalimat yang utuh muncul lagi ada wacana tingkat berikutnya memunculkan gagasan apa ini kemudian ketika digabung lagi dengan kalimat -kalimat ungkapan berikutnya menjadi satu paragraf atau alinia dalam otak puisi maupun prosa menurut saya nah disitu akan muncul wacana lebih besar lagi itu itu semua dipertaruhkan oleh bagaimana seorang pengarang itu memahami bahasa nah kalau persoalan ini selesai maka kemudian larinya adalah bagaimana ini pembaca nah pembaca menurut saya seluruhnya juga membutuhkan membutuhkan pengetahuan yang kurang lebih setara jadi ada kalanya misalnya kita saya gagal memahami sebuah karya sastra itu seringkali bukan karena karya sastra itu tidak bermutu tapi pengalaman yang saya miliki sebagai pekal untuk membongkar estetika yang dibuat oleh pengarang itu yang kemudian masih lemah ada kalanya seperti itu sehingga kemudian saya sebagai pembaca gagal menangkap keindahan pesan yang disampaikan oleh pengarang jadi persoalan berikutnya seringkali gagal persoalannya menjadi semakin rumit ketika karya sastra yang ditulis oleh teman-teman yang tengah belajar karena saya melihat antusiasme yang mengikuti kita adalah mereka yang sedang semangat-semangatnya belajar menulis sastra ini akan menjadi semakin parah ketika yang nulis tidak paham bahasanya yang baca juga tidak paham bahasa tetapi kemudian yang terjadi adalah karena sama-sama tidak paham maka kemudian tidak terjadi dialektika yang muncul pokoknya adalah likes kepuk tangan yang sering muncul di media di media sosial menurut saya pola-pola dialektika antara pengarang dengan pembaca yang seperti ini kurang sehat maka kemudian sebenarnya ada peran lain disitu yang mestinya menjelaskan bagaimana sesungguhnya estetika pengarang yang mengangkap atau yang berisi berbagai macam pesan melalui karya sastra agar bertemu dengan pembaca di sini peran teman-teman apresiator terutama kritikus itu sebenarnya sangat diperlukan hanya persoalannya adalah peran kritikus selama ini saya melihat menjadi diabekan sehingga kemudian ukuran kualitas estetika karya seni karya sastra dalam konteks ini menjadi tidak jelas orang bisa berdalih ini kan karya yang subjektif sehingga bebas saya kira tidak seperti itu karena sastra yang gagal dipahami oleh pembaca itu sastra yang buruk meskipun bahasanya mendayu-dayu yang terakhir yang saya sampaikan adalah karena tadi sudah banyak disampaikan oleh Mas Ahir banyak sekali kemudian Mas Aslan juga banyak sekali dan rata-rata menarik yang terakhir yang saya sampaikan adalah sebenarnya perkara estetika sastra menurut saya kuncinya adalah bagaimana baik pengarang maupun pembaca memiliki kemampuan atau memiliki pengalaman berbahasa yang baik ketika tidak tidak memiliki itu maka kemudian sangat sulit sekali bagaimana kita mengukur estetika karya sastra karena sastra itu yang sangat kita pahami adalah karya yang menggunakan bahasa sebagai mediumnya maka mula-mula harus kemampuan berbahasa dulu mesti diperbaiki sehingga nanti kemudian kita bisa memperbincangkan estetika sastra saya pikir itu yang saya sampaikan sebagai pengantar kemudian nanti bisa kita berjalan lebih jauh bisa berdiskusi tapi itu yang yang bisa sampaikan mencoba melihat bagaimana estetika sastra itu dari aspek yang paling sederhana tapi paling elementar itu mas terima kasih saya kembalikan kemudian halo mas Anton suaranya hilang suaranya hilang putus-putus hilang sudah jelas sudah jelas sudah jelas dari tadi hilang gak enggak enggak barusan aja barusan oke itu aja mas yang saya sampaikan mudah ada hal yang bisa di terima 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 mas Teguh Tri Anton atas penjelasannya terkait dengan estetika dalam sastra saya coba memberi katatan kaitannya dengan tadi yang sudah dijelaskan mas Anton bahwa estetika sastra terkait dengan pengalaman orang yang menulis dan bagaimana bahasa bisa menyampaikan pengalaman itu kegagalan berestetika adalah kegagalan dimana orang tidak bisa menyampaikan pengalamannya dalam bahasa yang ia tuliskan saya jadi ingat satu artikel yang sangat menarik ditulis oleh Prof. Joko Saryono kalau tidak salah beliau mengungkapkan begini sebenarnya ini sudah pemikiran yang lama kaitannya dengan bahasa dan pikiran bahwa bahasa punya keterkaitan yang sangat mesra dengan pikiran pikiran yang bagus atau karya yang bagus berbahasa yang bagus selalu merefleksikan gagasan pikiran yang cerdas dan sebaliknya kemampuan seseorang dalam menata menstrukturasi mempolak bahasa pasti akan bisa membuat pikiran cerdas jadi ada pertanyaan begini tadi malam di saya apa sih untungnya kita belajar sastra salah satunya adalah kalau kita merucuk pada holiday itu belajar sastra itu tiga poin penting dimana kita belajar sastra adalah belajar keterampilan menulis yang kedua belajar sastra terkait dengan bagaimana kita belajar menjadikan sastra sebagai ilmu pengetahuan dan yang ketiga yang sering tidak bisa tidak sering kita abaikan adalah belajar sastra itu adalah belajar mengembangkan kecerdasan dan pengetahuan karena saya sangat yakin bahwa kemampuan estetika kita dalam menata bahasa menata kata-kata menata diksi menata ungkapan itu mewujudkan kecerdasan seseorang tadi juga sudah dijelaskan oleh Mas Aslan oke terima kasih tiga materi hebat yang bisa saya simpulkan untuk tiga materi kita kali ini adalah Mas Abdul Wahid BS mengungkapkan estetika keagamaan sebagai bentuk estetika yang merefleksikan keyakinan keimanan seseorang dimana melalui estetika keagamaan kita membaca karya-karya yang keagamaan itu kita akan semakin menyempurnakan keimanan kita Mas Aslan mengungkapkan bahwa estetika terkait dengan gagasan yang cerdas gagasan yang bisa memberikan manfaat kepada masyarakat dan Mas Tegutri Anton terkait dengan pengalaman estetika adalah bisa mengungkapkan pengalaman yang cerdas melalui bahasa yang cerdas pula oke teman-teman semua sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk saya berharap teman-teman yang mengikuti acara diskusi ini bisa menyampaikan pertanyaannya melalui chat biar kita kondusif nanti akan saya bacakan ke pemateri untuk tiga pemateri pertanyaan ada datang dari Mbak Atik dari Purwokerto pertanyaan ini saya tujukan untuk Mas Abdul Wahid BS sama Anton dulu nanti ada pertanyaan yang kedua untuk Mas Aslan pertanyaannya begini bagaimana cara membudayakan pada peserta didik agar peserta didik itu gemar membaca sastra terutama novel-novel sastra karena kenyataannya mereka sekarang lebih suka dengan novel-novel populer mungkin jawaban pertama silakan dari Mas Ahid oh ya ya terima kasih bagaimana cara membudayakan baca sastra ya sebetulnya sih sekarang alat media itu berada di genggaman sebetulnya dan ini sangat berbeda dengan pada masa saya dulu gitu pada masa saya dulu tamasha baca tamasha sastra itu dibangun oleh satu-satunya guru yang pandai bercerita gitu dan itu rata-rata murid-murid yang akhirnya jadi hebat-hebat itu sebermula dari narasi guru di kelas dari narasi guru di kelas itu kemudian kemenarikan dari seorang guru secara personal itu mampu memberikan makna yang lebih luas dari murid-muridnya kemudian mereka ingin seperti gurunya senang membaca dari situ dan kemudian murid-muridnya meluaskan pengalaman bacaannya itu menjadi pengalaman cita-citanya dan seterusnya sosialisasi konvensional itu memang tidak bisa diabaikan begitu saja sampai sekarang pun juga selalu perlu tokoh-tokoh seperti Bang Aslan karena mahabahnya orang-orang di sekitarnya tersedot Pak Guru Heru juga demikian jadi selalu saja itu bermula dari personalite kepribadian sehingga kemudian mampu menyedot orang-orang yang ada di sekitarnya untuk mau atau terbuka untuk melakukan perubahan dari hal-hal yang kecil makanya di kemudian hari insyaallah pasti RKWK itu banyak ininya banyak hikmahnya dan melahirkan manusia-manusia yang memiliki keberaksaraan dan visi sosial yang bagus begitu demikian nah jadi saya hanya mampu menjawab bahwa personalitas seseorang itu akan mampu menjadi ditiru gitu dan itu memang pola dakwah yang paling dalam tanda kutip ini kalau kita bahasakan ke ini ya ke BKI begitu pimpinan konseling pola itu itu pola yang sangat mendasar sebagaimana Rasulullah s.a.w. orang melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah makanya misalkan sholatlah sebagaimana aku sholat jadi selalu begitu jadi bukan jargoni gitu ya nah ini pribadi-pribadi itulah yang mampu menarik makanya misalkan tadi Mas Aslan berbicara negara sebagai sistem pendidikan ya negaranya mungkin saja setiap penguasa memiliki konsepsi dalam tanda kutip dia memandang kebaikan versi mereka versi partainya versi kelompoknya tetapi kan itu tetap secara universalitas bisa disebut sebagai kebaikan tetapi kalau pelaku-pelakunya tidak memberikan makna di dalam kinerja budaya keseharian ya tidak mampu membawa perubahan sebagaimana misalkan hal yang paling sederhana begitu horizon tak ada koneksitas dengan pihak kementerian Dignas ya sekarang sekalipun sudah ditunjukkan 60 novel 60 kumpulan cerpen 60 kumpulan buah tidak jalan tidak jalan seperti itu jadi ini kembali kepada personalitas nah ini personalitas ini kepribadian ini menjadi penting dan itu selalu terbangun dari personalitas itu selalu terbangun dari spiritualitas selalu terbangun dari yang kemudian membangun kepada emosionalitas question dan seterusnya makanya ini yang paling mencemaskan dalam sistem pendidikan kita pada saat ini ya karena alat sistem ada tetapi aspek dimensi kerohanianya itu tak menyentuh sampai ke situ itu dimulai misalkan bagaimana sulitnya kita membangun relasi antara guru dan murid jadi budaya membawa berkah tetapi juga sekaligus membawa musibah ketika manusianya tidak mampu untuk memberikan makna terhadap alat-alat atau sistem kebudayaan yang diciptakannya sebetulnya untuk tujuan-tujuan yang baik jadi secara sederhana kembali kepada kita sebagai guru kita betapa sampai hari ini sekalipun saya melihat misalkan cucu saya saya sudah punya cucu mas selan cucu cucu saya umur dua tahun empat bulan sudah bisa mengeja ini kaosnya kakeknya gitu memakai apa gitu itu dimulai dari dari ini dari kita sebagai orang tua untuk punya rasa cinta terhadap budaya baca nah ini kan masalahnya kan kalau kemudian bagaimana misalkan kita kan juga mengajar di universitas yang apa namanya yang mencetak dalam tanda kutip guru tanya aja siapa di antara kalian yang sudah membaca puisi enggak ada sama sekali siapa di antara kalian yang sudah baca novel oh iya novel sampai rampung enggak enggak ini problem dari hal-hal semacam itu gitu makanya negara selalu diuntungkan oleh personalite personalite yang ingin membangun religisitas dirinya semacam mas aslan mas Anton mas Heru yang lillahita'ala semacam itu gitu harusnya dirjen kebudayaan dirjen kebudayaan atau dirjen dikti memperhatikan komunitas-komunitas yang secara kepribadian itu mampu menarik orang-orang yang ada di sekitarnya untuk melakukan perubahan dan kalau itu secara bersama-sama itu menjadi gerakan keindonesiaan yang luar biasa sebagaimana apa namanya RKWK atau Bang Aslan gitu mungkin saya dengan komunitas SKSP sekolah kepenulisan sestra peradaban gitu-gitu itu apa namanya gak ada yang memperhatikan yang ironis lagi adalah hal-hal semacam itu kalau berada di institusi di institusi kelembagaan kampus enggak ada yang memperhatikan enggak diperhatikan aja itu masih Alhamdulillah apa apa dimusui 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 dianggap dianggap ini akan melahirkan orang-orang yang pemrotes ya semacam itulah padahal ya sebetulnya siswa atau mahasiswa itu tak ubahnya sebagaimana anak-anak kita sendiri kalau kita punya anak yang pintar itu dalam urusan begitu itu anak-anak yang pintar pasti anak-anak yang banyak bertanya anak-anak yang banyak bertanya pasti anak-anak yang protes masa kita pendidikan hanya melahirkan yes men saya kira begitu terima kasih terima kasih banyak jawabannya jawabannya Bu Atik ya dari Prokerto jawabannya sudah sangat jelas bahwa cara membudayakan anak-anak didik kita itu gemar membaca sastra ya kemenarikan guru dan personalitas guru ya saya masih ingat itu bisa diukur begini karena setiap hari itu kita lihatnya iklan di di jalanan ya maka secara tidak langsung secara berpikir kita pun jadi konsumtif gitu karena semuanya iklan menawarkan produk sama barangkali kalau setiap hari gurunya itu secara kemenarikan gurunya itu cerita tentang buku-buku terus gitu kayaknya nanti murid-muridnya juga akhirnya tertarik dengan buku saya masih ingat kalau Mas Syahid itu ngajar saya kemudian cerita tentang buku A saya tuh langsung nyari bukunya apa dan pengen baca gitu jadi kayak kayak apa kita guru itu menjadi iklan pertama di dalam menerapkan budaya sastra untuk untuk anak didiknya nah celakanya lagi kemudian adalah gurunya gak pernah baca itu problematika lingkaran setannya kan disitu sehingga akhirnya kan kita cenderungannya begini kalau kita jadi tidak pernah baca kan gak pede juga untuk menceritakan bacaan karena gak tahu apa yang mau dibaca jadi sebenarnya itu bukan PR anak-anak didik kita kalau saya meyakini sebenarnya anak didik kita itu adalah cerminan gurunya jadi ini PR kita semua bahwa jangan buruk rupa cermin dibelah jadi kalau anak kita itu cermin PR kita PR kita semua itu oke kadang-kadang kita buruk rupa cermin dibelah kita marah-marah kita kecewa-kecewa tapi kita tidak bercermin dengan diri kita sendiri itu barangkali lingkaran makanya saya setuju dengan Mas Aslan tadi ada Institut Sasra Makassar saya pengen ngerahin nih teman-teman di Wadah Skir untuk ikut PR di sana itu oke selanjutnya selanjutnya silahkan Mas Anton untuk memberikan pengalamannya terkait dengan membudayakan sastra di kelas agar siswa gemar membaca oke Mas terima kasih tadi sebenarnya sudah cukup sangat lengkap ya dari Mas Rahid kalau saya ditanya bagaimana pengalaman saya yang terakhir tadi diunggapkan Mas saya itu sebenarnya bagaimana kemudian dalam perasaan saya mudah-mudahan hanya perasaan saya saja sastra itu kemudian menjadi sesuatu yang dimusuhi ini persoalannya pengalaman saya itu Mas Ero tetapi sebenarnya kalau kemudian saya kaitkan dengan pertanyaan tadi adalah itu mungkin kegagalan saya ketika tidak 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 mampu menyampaikan bahwa sastra itu suatu kebutuhan sehingga kemudian dibaca nah ini kalau problem yang saya hadapi seperti itu karena kalau mengajarkan sastra menurut saya kepada anak-anak itu lebih mudah menurut saya karena apa? karena mereka belum berani protes tapi ketika mengajarkan sastra kepada orang yang remaja atau relatif sudah mulai dewasa itu sudah mulai banyak sekali resistensi misalkan mereka kemudian mengatakan buat apa saya membaca novel tadi pengalaman Mas Ahit itu saya alami juga misalnya saya mengajar kajian puisi misalnya atau mengajar pelitian sastra bahkan bagaimana mereka mau multisastra ketika multinovel misalnya ketika mereka sendiri baca novel ketika mau diteliti beli novel kemudian mau diteliti ini kan sangat miris menurut saya berdasarkan pengalaman saya maka menurut saya yang ini dalam berbagai tingkatan mungkin bisa diterjemahkan yang perlu dilakukan adalah bagaimana meyakinkan kepada siswa atau mahasiswa kalau bahwa sastra itu satu yang penting persoalan itu tadi sebenarnya yang kita hadapi itu bukan hanya mahasiswa bukan hanya peserta didik yang kemudian belum paham apa itu kepentingan belajar sastra tetapi kemudian tidak ada support misalnya dari lembaga misalnya dari pemerintah dari skala besar dari lingkup yang paling kecil misalnya lingkungan tidak mendukung kalau di dalam lingkup akademik itu misalnya lingkungan akademik tidak mendukung saya punya pengalaman menarik seperti ini suatu ketika ini juga terkait dengan setika ada seorang mahasiswa yang ingin meneliti novel yang judulnya Trembuk karya Kedung Danmaru Manjian karena judulnya Trembuk kemudian usulan untuk meneliti novel ini ditolak ditolak oleh ditolak oleh sebagian besar ditolak oleh lembaga yang jelas oleh Prodi nah ini kan menurut saya persoalan persoalan terkait dengan setika tadi persoalan juga dengan pemahaman sastra kemudian persoalan juga terkait dengan bagaimana selingkungan itu mendukung apresiasi terhadap karya sastra apa yang saya sesalkan yang saya sesalkan adalah usulan itu ditolak hanya gara-gara judul novel sementara yang menolak itu belum pernah membaca novel ini jadi belum tahu isinya ini kan menurut saya menjadi persoalan jadi bagaimana kita akan bisa kemudian membangkitkan membudayakan membaca sastra di lingkungan pendidikan ketika belum-belum karya sastra itu sudah dicurigai hanya karena satu diksi ini makanya tadi di awal saya berbicara aspek yang paling mendasar elemental tapi fundamental yaitu bahasa itu tadi maka agar tidak terlalu panjang menurut saya bagaimana membudayakan membaca sastra pada peserta didik pada mas atau siapapun tadi sudah sampai oleh mas Ahid saya sepakat dengan itu maka perlu ditambahkan adalah bagaimana kita mampu meyakinkan bahwa membaca sastra itu bermanfaat atau sastra itu sebenarnya penting kadang ironi karena sastra itu atau dunia keputusan itu sekarang itu kan menjadi sangat populer tapi di balik kepopuleran itu kalau saya bandingkan di dalam ruang akademik itu saya melihat ada keterbatasan di sana di ruang akademik itu justru sastra itu tidak berkembang makanya saya sering berhadapan dengan kenyataan bahwa ternyata di dunia pendidikan apapun levelnya itu ketinggalan jauh ketika berbicara tentang sastra ketika berbicara tentang dunia literasi dibandingkan dengan dunia sastra di luar sana itu ini lagi-lagi mungkin karena sistem pendidikan kita tadi tapi di luar itu semua saya pikir PR saya adalah mungkin teman-teman pengajar pendidik itu bagaimana mereka meyakinkan bahwa membaca sastra itu penting seperti membaca yang lain ini yang yang kemudian belum ada keserian di situ karena baru saya ketika seorang butuh jadi menempatkan sastra sebagai kepentingan atau kebutuhan kalau kita sudah menempatkan sastra sebagai kebutuhan maka sesulit apapun biasanya orang akan berusaha memenuhi kebutuhan itu saya pikir itu Mas Edo terima kasih dan itu yang yang tidak membolehkan novel telembuk itu institusi lebih ironis kalau itu institusi representasi institusi mas oke terima kasih Mas Anton atas jawabannya jadi kayaknya pembelajaran sastra itu sudah berhasil apabila satu gurunya merasa salah karena muridnya belum bisa membaca sastra dan ada muridnya juga merasa bersalah apabila dia merasa belum mencintai sastra jadi kedua rasa bersalahan itu kayaknya yang bisa memperbaiki kita semua untuk belajar sastra dengan benar tapi kalau gurunya merasa benar sudah mengajar sastranya menganggap sastra itu muridnya menganggap sastra itu tidak penting kan jadinya iya gak ketemu ini gak jadinya runyam itu karena dalam rasa bersalah yang sama baru negosiasi nanti bisa dilahirkan untuk membangun satu resolusi bersama mencintai sastra bersama indahnya begitu oke selanjutnya Mas Aslan ada pertanyaan menarik ini perlu klarifikasi dengan jelas dan detail tadi Mas Aslan sudah memaparkan tentang data-data PISA ya bahkan data PISA terakhir tahun 2000 kalau tidak salah 2012 sudah diperbarui di 2019 20 kemarin dan Indonesia tetap tambah lebih rendah kaitannya dengan dua aspek penting literasi dan sains nah tadi Mas Aslan sudah memaparkan data bahwa ternyata rendahnya Indonesia diikuti dengan rendahnya tiga negara maju yaitu Arab Saudi kemudian tadi ada Kuwait tadi ada dua negara Arab yang disebutkan ada pertanyaan di sini dan tadi Mas Aslan menjelaskan bahwa ternyata itu terjadi karena banyak ketiga negara yang rendah literasi dan sainsnya itu karena belajar agama sehingga menjadikan rendahnya literasi ini ada pertanyaan bisa dijelaskan lebih jelas Mas Aslan terkaitan dengan soal ini kenapa membaca mempelajari agama membuat tingkat literasi masyarakatnya menjadi rendah silahkan Mas Aslan terima kasih banyak pertanyaannya sebenarnya logikanya sederhana ini hasil penelitian PISA bukan pendapat saya yang tadi itu tapi logikanya kan sebenarnya sederhana artinya kalau kita menghabiskan waktu dengan belajar agama tentu saja pelajaran lain terbengkalai jadi menurut saya sederhana seperti itu karena kita kan memang umur tiga tahun mengaji terus kebanyakan kita kemudian masyarakat kita masuk pesantren setelah masuk pesantren di sekolah pun masih belajar agama dan ini masih ditambah dengan kajian-kajian dan lain sehingga keasikan ya terhidumoni dengan satu bidang itu membuat kita tertinggal di bidang yang lain yang malangnya juga karena karakter yang dibentuknya secara intelektual juga berbeda agama itu ya yakin sementara ilmu pengetahuan ya sebaliknya meragukan jadi gennya sangat berbeda jadi karakter yang dibentuk oleh agama kemudian agak bertentangan dengan yang kita harapkan di bidang akademik ya celakanya bidang akademik kita juga dikuasai oleh orang-orang yang terhegemoni oleh agama ya terutama gerakan-gerakan yang belakangan yang punya misi-misi tertentu misalnya nah ya ini yang membuat menurut saya bangsa kita antara lain tidak terbentuk karakter intelektualnya menurut saya tugas utama sekolah sampai universitas adalah membentuk karakter intelektual peserta didiknya sayangnya seringkali tidak ya mujur-mujur misalnya kalau kita dapat orang-orang tertentu yang bisa intelek bisa beragama dengan baik ya ada juga ya katakan ya Mas Wahid misalnya atau dosen kita di UGM Profesor Sri Ahimsa misalnya ya intelekt tetapi taat misalnya tetapi kebanyakan juga tidak yang berhasil dibentuk oleh sistem pendidikan kita dengan fenomena masyarakat seperti ini juga tidak kebanyakan orang kuliah apapun sarjana apapun kuliah kimia keluar-keluarnya jadi ahli agama di tempat saya misalnya di Makassar banyak sekali yang kuliahnya di sekolah pendidikan keluarnya jadi doktor pendidikan tetapi bukan jadi ahli di bidang itu tetapi malah jadi ahli agama nah peluang mereka terbuka setelah ada media sosial ya kerjanya di media sosial ya menyebar hoaks ya itu karena lembaga pendidikan kita gagal membentuk kita menjadi intelektual gagal membentuk kita berkarakter intelek nah celakanya pula ya kebanyakan yang diterima jadi guru yang diterima jadi dosen adalah orang-orang yang tidak berkarakter intelek jadi bukan itu yang diperiksa misalnya coba misalnya bagaimana biasiswa diberikan sesuai tidak dengan sistem pendidikan kita yang sekarang misalnya pendidikan kita itu mengarahkan dosen menjadi penulis tetapi ketika mereka memberi biasiswa ketika mereka menerima dosen portfolio yang dipilih yang diperiksa yang diutamakan bukan apakah calon dosen ini atau calon penerima biasiswa ini penulis atau tidak kenapa sementara arah pendidiknya diarahkan untuk menjadi penulis jurnal tetapi menerima dosen memberi biasiswa itu tidak bukan itu yang diutamakan kenapa ya hal-hal yang seperti itu antara lain karena ya karakter kita yang karakter orang yang menentukan biasiswa karakter orang yang memilih dosen jangan-jangan memang tidak berkarakter intelek jangan-jangan yang dinilai yang lain jangan-jangan misalnya penampilan mungkin malah jenggot misalnya dipilih nah itu persoalannya masalah kita adalah membentuk karakter intelek nah itu misalnya bisa dimulai dengan ya itu tadi pendidikan usia dini itu dengan memperkenalkan dia tentang manusia tentang karya sastra tentang dongeng nah ini pun dongengnya kalau kita di Indonesia itu agak problem sekali kita bermasalah di Indonesia karena dongeng kita pun itu mistik dan itu dongeng yang buruk bukan dongeng yang akan membentuk karakter bangsa yang baik hasil penelitian Mike Leland misalnya yang meneliti bangsa-bangsa yang punya kehendak untuk berprestasi punya need for achievement yang bagus itu adalah yang paling bagus itu need for achievement itu adalah Inggris apa yang menyebabkan seperti itu apa yang menyebabkan orang Inggris punya kehendak untuk berprestasi yang tinggi itu adalah bacaan dongeng-dongeng mereka yang bukan dongeng-dongeng mistik bukan dongeng-dongeng licik seperti kancil dan buaya tapi dongeng-dongeng petualangan yang tokoh-tokohnya mendapat masalah dan mereka berusaha menyelesaikan masalahnya punya kemampuan untuk menghadapi tantangan terbiasa menghadapi tantangan dan menyelesaikan masalahnya kalau kita kan tidak kita belajar dongeng kancil dan buaya setelah remaja membaca menjadi alay kemudian nonton sinetron-sinetron yang azab itu model kita seperti itu dan masyarakat kita seperti itu jadi mudah sekali sebenarnya melihat kegagalan pendidikan kita di Indonesia masalahnya kemudian adalah ada bukti bahwa buku itu membuat bangsa ini menjadi baik dan bukti pertama itu adalah buku-buku dari Belanda dari orang-orang Belanda di politik epis yang dibalai pustaka itu ketika masyarakat kita diberi bacaan kemudian menjadi penulis yang kemudian melahirkan Mara Rusli dan kawan-kawan itu politik buku dari Belanda era kita memiliki buku yang baik dan membaca yang baik itu adalah di era Soeharto ketika minyak bumi membaik harganya di tahun 1973 Soeharto kemudian mengadakan buku gratis dan mengadakan perpustakaan di sekolah SD SMP SMA ditambah perpustakaan di setiap kecamatan di Indonesia jadi ketika itu ya anak-anak sekolah seperti saya di SD ya bisa membaca sampai SMP SMA jadi suatu hari saya bercerita mengenai apa tadi pengalaman yang diberikan oleh Mas Wahid tadi bagaimana guru menjadi bagian penting dari guru dalam peran memperkenalkan literasi adalah bagaimana mereka menjadi inspiring memberi inspirasi bagi siswanya suatu hari tidak ada pelajaran di kelas kami waktu saya SD kemudian seorang guru yang bukan guru kelas yang tidak pernah mengajar kami sebenarnya masuk di kelas dan bercerita mengenai mendongeng mengenai simbat si pelaut sambil memegang buku itu dia mendongeng tentang itu memperlihatkan gambar-gambarnya kemudian di bagian akhir dia mengatakan kalau ingin membaca lebih lengkap baca buku ini di perpustakaan sejak saat itu saya masuk di perpustakaan dan terkejut bahwa ada dunia yang luar biasa di sebuah benda yang disebut buku jadi yang memang menjadi penting kemudian pemerintah mengadakan buku dan celakanya model ini itu dinikmati banyak orang kemudian menurut saya membentuk masyarakat yang cerdas saya waktu SMA itu sekolah mewajibkan siswanya yang tamat menyetor makalah jadi kita bukti lulus SMA dulu adalah kita membuat makalah dan bisa kenapa bisa karena kita terbiasa membaca saya terkejut kemudian ketika sekian puluh tahun kemudian menjadi dosen saya meminta mahasiswa saya membuat makalah dan mereka tidak bisa mereka copy-paste dari internet itu satu bukti sebenarnya bahwa yang membaca itu memberi efek yang luar biasa bagi bangsa ini saya kira yang penting sebenarnya kita lakukan adalah mengajak pemerintah melakukan tanggung jawabnya memberi haknya kepada rakyat untuk menyiapkan bacaan di sekolah bayangkan ada sekolah sekolah kita itu tidak punya perbustakaan kecamatan kelurahan kita tidak punya perbustakaan yang kita lakukan sekarang ini adalah gerakan literasi nah gerakan literasi ini kan yang seperti ini kan dulu dilakukan oleh Benjamin Franklin di awal abad 19 sekian ratus tahun yang lalu itu baru kita lakukan sekarang betapa tertinggalnya kita pemerintah yang mestinya memberi hak kepada rakyatnya untuk menyiapkan buku bacaan karena gerakan literasi yang kita lakukan sekarang ini kan sangat parsial berapa sih orang yang bisa terserap hal-hal seperti itu saya kira yang membuat yang mesti kita sadari yang membuat kita seperti sekarang ini sebagaimana yang disampaikan Mas Teguh tadi apa masalah kita sekarang ya tidak menguasai bahasa tidak menguasai bahasa Indonesia kita lahir dan langsung berbahasa ibu misalnya di usia dimana kemampuan kita menyerah bahasa sangat tinggi usia 2-3 tahun itu adalah kemampuan seseorang dalam kemampuan tertinggi seseorang dalam menyerah bahasa nah di usia itu kalau seperti saya saya berbahasa ibu nanti di usia 7 tahun baru mulai belajar bahasa Indonesia kalau itu tidak dikebut dengan membaca bahasa Indonesia yang baik ya seperti itu itu yang misalnya yang menjadi masalah sehingga saya misalnya membuat Institut Sastra Makassar mereka diharuskan membaca untuk memburu ketertinggalannya dalam bacaan nah itulah yang kemudian membuat kita sekarang melihat karya sinetron kita buruk film kita tidak begitu bagus karya-karya alai yang sekarang banyak di media masa di media internet di media sosial itu karena kemampuan literasi kita rendah itu di atas 70 74 dalam hasil penelitian PISA itu kalau UNICEF kita 61 menurut saya itu sudah itu sudah primitif ya kurang lebih itu dulu teman-teman oke terima kasih mas Aslan atas penjelasannya yang yang sangat menginspirasi kita semua jadi teman-teman semua saya coba menggarisbawahi PISA itu program internasional student assessment itu mengukur tingkat literasi anak-anak ya terutama anak-anak sebenarnya di usia SD itu dengan dua mengetes dua keterampilan penting yaitu keterampilan literasi membaca dan keterampilan literasi sains dan memang kenyataan kita peringkat rendah tidak bisa kita nafikan itu berbagai faktor mungkin melatar belakangi dan tadi Mas Aslan sudah menyampaikan gagasan salah satunya barangkali yang dipersepsi Mas Aslan adalah keyakinan kita yang agama bahkan ada pertanyaan begini pernah apakah membaca doa atau membaca doa menghafalkan ayat saat 15 menit itu masuk kegiatan literasi pernah pertanyaan ini ditanyakan di kementerian itu dijawabkan kalau membaca doanya itu yang membaca tidak tahu artinya maka sesungguhnya tidak ada yang dipahami tapi ketika dia tahu artinya menelisik artinya membaca artinya dan tahu benar artinya tahu maknanya maka itu sudah literasi yang sangat bagus itu barangkali mungkin kesalahan kita budaya oral yang tinggi seringkali kita membaca tapi tidak tahu artinya kan jadinya tidak memberikan satu konsep pemahaman yang bagus terhadap literasi oke teman-teman saya pikir boleh saya menambahkan oke silahkan Mas Ahid terima kasih tadi atas bacaan penelitian yang kemudian kita menjadi tahu bahwa kenapa Saudi dan apa tadi satunya Kuwait yang notabene itu negara kaya tetapi rendah literasinya terus kemudian mengaitkan itu pada persoalan agama saya kira ini perlu saya merasa ada sesuatu yang ingin saya sampaikan begitu saya jelaskan kita semua tahu bahwa memang persepsi terhadap keterkaitan antara agama dan budaya budaya dan agama itu menjadi penting dalam sudut pandang ini dan kita tahu bahwa kalau di kita di Indonesia itu tradisi literasi disamping di perkotaan perkotaan tetapi juga di pusat pusat ini apa namanya pondok-pondok pesantren yang notabene di perdesaan yang notabene disitu ada kesungguhan disitu ada personalite dari figur yang tidak apa ya tidak mendominasi tidak jadi tidak mendominasi secara paksa tetapi muncul ketauladanan seorang ulama seorang kiai dalam persoalan ini sehingga memunculkan rasa cinta dan kasih sayang dan kemudian memunculkan meresonansi hal-hal yang lain dan kita ini ada teman kita yang meneliti tentang hal itu Raidu Basa Sastrawan Santri dan itulah sedikit yang memberikan satu keyakinan kita tentang Alhamdulillah bahwa sekalipun belakangan ini pasca reformasi itu menguatnya formalisme agama pada golongan-golongan madab sosial keagamaan tertentu yang tempoh hari juga kemudian dibredel oleh pemerintah tetapi di sisi lain kita tidak bisa menafikan dan Alhamdulillah masih ada Nahdlatul Ulama masih ada Muhammadiyah Masih ada Al-Wasliyah Masih ada Al-Irsad Masih ada Persis gitu ya yang dengan memesrakan antara agama dan budaya gitu jadi bagaimana persepsi terhadap agama itu bukan hanya melahirkan normativisme yang kemudian mengerucut kepada radikalisme dalam pemahaman agama Nah disini ini menjadi penting peran-peran pondok pesantren halakoh dan seterusnya yang notabene itu hidup sudah berabad-abad yang melahirkan banyak tokoh-tokoh dari tradisi literasi itu gitu kalau kita menengok itu rasanya kita mandan adem kalau orang Banyumas bilang gitu Nah ini saya kira yang membedakan antara negara Saudi dan Kuwait yang tadi disebut dalam penelitian yang disebut oleh Mas Asran Abidin tadi gitu jadi persepsi terhadap agama dan budaya ini layak kita syukuri dalam dalam koridor keindonesiaan gitu jadi keindahan agama dengan keindahan keindonesiaan itu Alhamdulillah berjalan bersama dan bagaimana misalkan merumuskan nasionalisme Indonesia itu pada zaman Soekarno itu risetnya terhadap Turki sebagai negara teokrasi dan seterusnya itu luar biasa pemimpin-pemimpin awal kita yang memang memulai dirinya dari tradisi literasi yang yang sungguh-sungguh bagaimana kita mengenal Soekarno Supomo Muhammad Yamin dan dan seterusnya saya jadi ingat apa yang dikemukakan oleh Pak Taufik Ismail tahun 2015 di Bogor waktu itu pertemuan guru-guru ini apa Bahasa Indonesia SDSM BSM Pak Taufik itu menceritakan tentang dalam tanda kutip budaya disiplin membaca pada masa-masa pembentukan nasionalisme yang kemudian melahirkan orang-orang kayak Soekarno dan seterusnya saya sendiri yang lahir tahun 60-an 66 ya saya dan tadi yang disebut oleh Bang Aslan itu benar sekali kita jadi di satu sisi perlu pemerintah itu melakukan hak-hak rakyat atas bacaan itu ya pada masa saya kecil bacaan ada sekalipun terbatas bacaan itu ada sekalipun terbatas tetapi ingat tadi yang dikemukakan oleh dokter Teguh Trianton tadi ya memasukkan kesadaran literasi pada masa kecil memang lebih mudah dan itu bisa membentuk karakter yang luar biasa bagaimana dalam satu bulan dimana minimal dua buku bacaan itu harus dibaca oleh siswa murid SD meluluk sangat terpencil guru saya namanya Pak Ahmad Refai mengajar kas 5 mengajar kas 6 muridnya diminta untuk membaca terus kemudian pada hari tertentu biasanya itu hari Sabtu atau Jumat itu kami diminta untuk mempersentasikan hasil bacaan apapun itu dan Pak Taufik Ismail menceritakan hal itu juga pada masa beliau masa kecil seperti itu sehingga siswa itu berlomba-lomba untuk pamer kepada gurunya dan teman-temannya yang lain seberapa buku yang sudah dibaca nah dari situ itu luar biasa dimulai dari gerakan literasi pada lingkup yang terkecil dan itu hal-hal semacam itu itu masih Alhamdulillah masih ada di pondok-pondok pesantren tradisional itu malahan malahan disitu jadi bukan akselera bukan semata-mata akselerasi untuk matematika untuk kimia untuk fisika begitu kalau kita menengok di Jepang saja Jepang itu SD itu anak SD kelas 6 di Jepang dipindah ke Indonesia masuk kelas 6 SD di Indonesia enggak bisa ngikuti pelajaran anak SD di Indonesia enggak bisa terlalu pinter anak Indonesia itu tentang matematika dan seterusnya itu pintar mereka turunkan kelas 5 masih enggak bisa ngikuti pelajarannya baru kemudian kelas 4 SD baru sama ini Jepang ini ini Jepang apa yang diajarkan di SD di Jepang mereka mengajarkan kalau guru rewat itu sikapnya harus bagaimana mereka mengajarkan akhlakul karimah karena dari sinilah orang itu memiliki visiung dumang pandangan dunia dari sini maka kayak misalkan kampus merdeka sekolah merdeka merdeka sekolah kalau kemerdekaan itu tidak dimulai dari kesadaran personal itu kesadaran intelektualitas yang dibangun secara personal itu ini yang perlu diwaspadai jangan-jangan maunya maunya bagus maunya meloncat tapi malah justru nanti setelah habis loncat jatuh sakit nah ini yang perlu bukan berarti saya tidak tidak setuju kampus sekolah merdeka merdeka sekolah itu secara substansi dikembangkan oleh pondok-pondok pesantren dikembangkan oleh taman siswa tetapi itu kan dianggap tidak keren kan masalahnya kan nah ini ini tugas secara budaya pemerintah untuk memberikan kesadaran terhadap hal-hal semacam ini 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 saya kira itu jadi dimulai dari bagaimana mempersepsi dan memposisikan agama tidak secara normatif itu ya alhamdulillah masyarakat beragama di Indonesia tidak demikian karena kita sangat heterogen gitu ya sangat bineka tunggal ika sehingga kita punya kesejarahan yang panjang dalam kehidupan keberagamaan untuk memiliki rasa toleransi-toleransi ini sekalipun demikian sekarang belakangan ini melalui media sosial sebagai serda dominasi dan hegemoninya itu memunculkan misalkan kayak hilafah dan seterusnya itu yang itu tidak memiliki akar kesejarahan di Indonesia dan itu malah justru itulah yang menjadikan kemelek hurufan tradisi keberaksaraan tradisi intelektualitas tradisi keilmiahan itu tidak terbangun itu keluar dari tadi apa yang dikemukakan oleh Rasulullah dari hal yang paling sederhana sholatlah sebagaimana sholatku zakatlah sebagaimana zakatku dan seterusnya jadi benar-benar by reset terima kasih terima kasih mas Ahid dan pemateri-pemateri yang lain biar kita relax sebentar teman-teman semua ya kalau saya menilai sesuatu itu tidak mesti berlaku terhadap semuanya tetapi penilaian itu merupakan hasil yang perlu kita sikapi dengan baik karena itu bagian dari kritik untuk perbaikan kita terutama di dunia pendidikan selanjutnya ini ada pembacaan puisi dari remaja wadah sekelir biar kita fresh dulu yang akan disampaikan oleh Bwi Susanti dari siswa SMA 5 Purwokerto tapi sudah selesai silahkan Mbak Bwi di selatan atau di utara seantara kau dan aku di Yogyakarta di sini adakah yang tahu mana yang lebih bertuah selatan atau utara jalan-jalan serupa pembuluh darah di tubuh kita yang menjulur kesana kemari mengirim ribuan pejalan tanpa kepala tanpa kaki pohon terimbersi kanan dan kiri mana yang lebih sejati mencintai angin mana yang lebih ngapan mendekat ini mana yang lebih titis mengenalmu ketika datang beringin disini aku mencari-cari apakah kau bersembunyi pada warna-warni kembang setaman kepulang asap dupa kemenyan telap gelip lampu kotak gedung-gedung hotel mal diskotik ganggang pelacur alkohol dubur ombak parang tritis atau dibalik sunyi batu-batu merapi adakah kau juga bertanya tentang orang-orang yang lalu lalang namun tak juga mampu pergi orang-orang yang kebingungan pada arah mata angin di tempat nga berdiri menjadi candu menjadi seteru di sini mana yang lebih bertuah selatan atau utara mana yang lebih patut kita tanya apakah tukang asongan yang tak bisa duduk ataukah pada para sarjana sarjana yang ngantuk di selatan di utara seantara kau dan aku adakah yang lebih kejam dari kenangan dalam Dio Yogyakarta 2018 2020 Oke terima kasih Mbak Wiwi Susanti itu pembacaan puisi ini saya baru SMA atau kuliah baru lulus SMA mau kuliah sejak SD sekolah di wadah sekelir itu Oh Masa Allah Mau kuliah dimana itu Mau sudah mendaftar di unsud di sastra Indonesia Muka-muka diterima di sana Oke terima kasih semuanya saya dititipi pesan nih ada pengumuman pemenang lomba menulis puisi pengumuman pengumuman lomba pemenang penulis puisi pengumuman pemenang lomba menulis puisi yang diselenggarakan oleh rumah kreatif wadah sekelir publisher dengan dewan juri juri pertama saya Heru Kurniawan juri kedua Mas Wahyu dan juri ketiga Mbak Endah Mas Wahyu Budiantoro ya Mas Wahyu Budiantoro itu itu hadir juga itu kepala sekolah sekolah kepenulisan sastra peradaban Nah itu tuh Mas Wahyu Halo Mas Wahyu Oh gak ada Oke saya bacakan pengumuman pemenang lomba cipta puisi yang diikuti oleh 65 puisi umum dan 37 puisi pelajar juara ketiga untuk kategori umum adalah puisi berjudul Tahu Gejrot di tepi keramean karya Muhyibah Muhyimin mahasiswa Institut Bakti Negara Tegal selamat kepada Mbak Muhyibah juara kedua diraih oleh Sendang Jaladara dari konten kreator di Bumiayu Creative City Forum Bumiayu dengan judul puisi kepada Nur juara pertama diraih oleh karya Hendrik Evriadi pemain perkusi di jejak musik dengan judul di selatan atau di utara seantara kau dan aku di Yogyakarta selamat kepada para pemenang kemudian untuk juara menulis puisi tingkat pelajar hanya ada satu juara yang diraih oleh Ferani Raya Widya Stuti dari Mandua Kediri dengan judul puisi perbedaan mengukir persahabatan selamat buat para pemenang ini representasi dari masyarakat dan siswa siswi kita yang suka dengan sastra sebenarnya teman-teman semua para pemateri ada masih banyak pertanyaan tetapi karena waktu kita dibatasi sampai setengah 12 jadi tidak bisa dibacakan semua untuk sesi akhir saya minta untuk closing statement closing statement pada para pemateri saya mulai dari mas Teguh Trianton silahkan closing statement halo mas Anton iya iya halo mas oke baik terima kasih untuk terakhir di sesi ini saya ingin mengatakan bahwa karena tadi diskusinya menjadi sangat penuh dengan wacana cukup menarik tapi saya ingin coba kembali lagi kepada persoalan yang ditawarkan pada siang hari ini jadi saya pikir tadi persoalan yang paling yang saat ini paling banyak dihadapi adalah bagaimana sastra itu menjadi sebuah kebutuhan yang kemudian ini nanti akan berhubungan dengan bagaimana estetika mampu mewadahi kebutuhan itu dalam teksastra oleh karena itu saya pikir penting sekali bagi pembaca terutama dan para penulis yang tengah bergiat atau belajar itu sekali lagi bahwa estetika itu adalah kemasan atau bungkus atau cara bagaimana seorang pengarang menyembunyikan niatannya menyembunyikan intensinya dalam konteks sastra estetika itu sebenarnya merepresentasikan kemampuan seorang penulis dalam mengolah bahasa yang baik dan benar untuk menyembunyikan pesan-pesan yang ingin dia desakan tanpa menutup ruang terbuka bagi audiens atau pembaca untuk masukinya maka kemudian estetika itu baru akan terbentuk ketika sastra ditulis dengan kesadaran bahasa yang baik dan ketika itu akan dinikmati ketika pembaca juga memiliki kompetensi berbahasa yang baik saya pikir itu yang bisa saya sampaikan sebagai pembicaraan pada kesempatan hari ini itu Mas Teru terima kasih Oke terima kasih Mas Anton Selanjutnya Mas Aslan Terima kasih banyak Mas Heru dan teman-teman sekalian yang telah ikut di diskusi ini saya mau menyampaikan lagi bahwa karya sastra atau karya seni adalah karya intelektual yang di dalamnya berisi gagasan dengan segala sifat-sifat seninya itu menjadi penting di dalam masyarakat kita yang seperti sekarang ini karena berisi gagasan untuk turut serta menyumbangkan pikiran dalam upaya memperbaiki keadaan di sekitar kita keadaan di sekitar kita ini juga mesti kita sadari terutama bukan hanya semata untuk membuat karya atau memperbaikinya tetapi membuat kita menyadari kekurangan itu sehingga kita mungkin bisa berusaha untuk menjadi lebih baik misalnya karena sistem pendidikan kita tidak begitu bagus maka kita mesti berusaha untuk membaca lebih keras belajar lebih keras mungkin misalnya politik kebahasaan kita tidak begitu bagus sehingga kita mesti belajar berbahasa yang lebih baik dan biasanya itu membaca karya-karya dalam bahasa Indonesia kalau kita mau menulis dalam bahasa Indonesia karena terutama permasalahan kita adalah kita tidak belum tentu kita menguasai bahasa Indonesia gagasan kita boleh jadi sangat luas gagasan kita boleh jadi sangat luas imajinasi kita boleh jadi sangat banyak tetapi kita kesulitan mengungkapkannya karena kita tidak menguasai bahasa jadi jangankan kemudian bisa mengungkapkannya dalam bahasa yang memadai tetapi kita juga akan kekurangan dalam memainkannya untuk memberinya warna estetik yang memadai jadi yang paling penting tentu saja adalah tetap bersikeras untuk belajar lebih lebih banyak dan terutama ya itu tadi supaya bisa membentuk kita menjadi seseorang yang memiliki karakter intelektual yang memadai terima kasih banyak oke terima kasih mas aslan abidin selanjutnya mas ahid silahkan closing statementnya oh ya terima kasih kepada rekan-rekan semuanya yang sudah meluangkan waktu untuk hadir dalam webinar ini terima kasih kepada bang aslan dan dek teguh trianton saya ingin saya tertarik terhadap pernyataan terakhir dari bang aslan dan dek teguh trianton sebetulnya sebetulnya di dalam estetika sestra kita sebagaimana tadi yang sudah saya gambarkan secara historis itu baik-baik saja karena 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 itu kan dalam piramida kebudayaan kan berada di tataran yang yang pucuknya artinya orang intelektualitas diproduksi oleh intelektualitas sehingga kesadaran untuk melakukan proses internalisasi terhadap jalannya kebudayaan dan seterusnya itu hadir itulah kemudian muncul perdebatan-perdebatan itu kan menandakan tentang bahwa tradisi intelektualitas itu disusupkan terbangun di dalam karya sastra nah masalahnya kan tidak semua orang membaca karya sastra masalahnya itu saya kira ini terkait dengan tadi persoalan pendidikan yang dikemukakan oleh bang aslan dan kemudian tadi paparan tentang apa riset dari suatu lembaga tentang negara yang tradisi kaya tapi tradisi literasinya lebih rendah dari kita ini berarti apa yang menjadi potensi dari kebudayaan dan keberagamaan kita itu adalah hal yang patut kita syukuri itu hal yang patut kita syukuri dari sinilah kita memulai memulai semuanya dan itu apabila kita ditarik lagi maka kita akan menariknya dari lingkup satu pembentukan institusi publik yang paling kecil yang bernama keluarga jadi tradisi literasi itu bisa hadir atau dihadirkan di dalam keluarga sekalipun boleh jadi yang dibaca oleh orang tuanya itu bukan matematika bukan fisika kimia atau apa atau bukan karya sastra sekalipun bahkan tetapi orang tuanya memiliki kesadaran untuk berikrok ini kalau dalam terminologi keberagamaan Islam saya kira demikian dan saya senang sekali kalau ada orang hebat muncul misalkan kayak di Makassar muncul Aslan Al-Habidin saya lihat biografinya saya lihat dia sekolah SD-nya dimana dan seterusnya ini orang tuanya biasanya terbangun dari situ sebagaimana ini saya lagi terkagum-kagum dengan Al-Makin Rektor Uwin Sunan Kalijaga karena beliau lahir di sebuah desa yang hanya 15 km dari desa saya dan desa beliau jauh lebih terpencil daripada desa saya namanya Kedung Adem ya Allah saya saya baca itu saya baca beliau sambil mondok tahun 81 sampai tahun 85 saya lihat dia lulus SD tahun 85 berarti dia mulai mondok pesantren itu kelas 2 SD nah ia mondok sambil sekolah di MI ini ini luar biasa ini kan dari keluarga kan berarti kan pembangunan tradisi literasi kan dari keluarga gitu sambil mondok sambil MI terus setelah itu beliau sekolah di Bejonegoro Sanawiyah tapi sambil mondok pesantren di pesantren Dander saya lihat melalui Google Map berapa kilometer antara Dander dengan Bejonegoro 15 kilometer seorang anak sekecil itu dulu saya kelas 1 SMP itu masih cengeng tetapi seorang almakin dan saya bisa membayangkan bagaimana perjalanan dari Dander dari Kedungadem Dander ke Bejonegoro itu daerah yang yang sulit transportasinya sampai hari ini masuk desa saya dari jalan kabupaten menuju desa saya yang 8 kilometer itu tidak setiap 2 jam sekali ada kendaraan ini luar biasa bagaimana seseorang itu memiliki keinginan untuk belajar antara Dander Bejonegoro 15 kilometer dari situ kemudian dia masuk di Man khusus di Jember karena ini dapat beasiswa terus baru kemudian masuk di Uwin Sunan Kalijaga S1 terus kuliah di Kanada S2 dan kemudian kuliah filsafat di Jerman beliau kelahiran tahun 72 keren ini hal-hal semacam ini tentu banyak yang semacam ini berangkat dari tradisi di dalam keluarga yang memiliki keberagamaan yang bagus sehingga bagaimana menuhankan Tuhan bagaimana memanusiakan manusia bagaimana mengalamkan alam itu mendapatkan perhatian berdasarkan kepada cinta dan kasih sayang saya kira selagi masih ada pendidikan pendidikan yang semacam itu yang itu dimorai dari keluarga maka tradisi literasi kita akan terus berjalan dan itu di backup oleh pondok pesantren karena itu kan wilayah-wilayah itu bagian penting dari dari apa madab-madab sosial keagamaan atau lembaga-lembaga institusi publik dalam tanda kutip yang juga membangun itu semua dari bawah dari keluarga saya kira demikian sehingga di satu sisi memang kita perlu untuk selalu menyuarakan ini terkait dengan pemerintah agar lebih menyambung antara keluarga masyarakat dan apa namanya kehidupan berbangsa dan bernegara terkait tadi dari perpustakaan terus kemudian kemelekan kesadaran-kesadaran agar tidak formalisme di lingkungan pendidikan kita dan seterusnya saya kira demikian saya lebih menitikberatkan pada aspek keluarga terima kasih halo mas Heru terima kasih mas Syahid dan terima kasih teman-teman semua atas kerjasamanya sebelum acara diakhiri ini ada info-info penting yang pertama besok pusat studi pendidikan dan kreativitas anak yang di bawahnya rumah kreatif Wanda Sekelir akan menyelenggarakan diskusi untuk para orang tua yang sudah terbiasa dalam praktik membacakan nyaring untuk meningkatkan literasi anak-anaknya serai ini akan dihadiri oleh pakarnya sebagai keynote speaker Bunda Dina dari Reading Books selanjutnya lagi ada lagi ini ada kelas menulis aktivitas ini juga di bawahnya rumah kreatif Wanda Sekelir ada sekolah menulis rumah kreatif Wanda Sekelir hari Senin ada kelas menulis buku aktivitas yang fokus ke buku bacaan anak-anak mungkin ada teman-teman yang ingin bergabung bisa dipersilahkan dan kemudian minggu siangnya juga ada acara ada acara tentang pengalaman belajar guru ini dari Karangtaruna Kelurahan Karangklesem dan sebagainya oke teman-teman demikian acara hari ini terima kasih mari kita tutup dengan bacaan hamdallah bersama Alhamdulillah Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Oke terima kasih kepada para pemateri Pak Aslan Abidin Ayah Abdullahi BS dan Dr. Teguh Srianton serta Pak Guru yang sudah memandu acara ini mari kita foto bersama dulu diaktifkan dulu silahkan oke silahkan untuk semua teman-teman diaktifkan videonya oke langsung saja satu dua tiga lagi lagi salam lintas oke nanti saya share di WKP grup terima kasih ayah terima kasih bang terima kasih bang salam untuk keluarga bang Aslan terima kasih banyak salam juga buat nyonya boleh keluar terima kasih salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam mohon maaf ada silah dan salah Terima kasih.